Ledakan Green Skale Halbert berubah menjadi Green Skale Float Dragon dengan momentum yang tak terbendung. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, ia menembus medan energi kacau di depannya. Tangan api raksasa yang dipanggil oleh kutukan api mengamuk bahkan lebih mendominasi. Seolah-olah dewa api telah mengulurkan tangannya dari udara tipis dan meraih naga banjir skala hijau dengan kuat di telapak tangannya. Gelombang kejut yang lebih dahsyat sekali lagi mengguncang seluruh arena. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Arena yang berdiameter 100 meter itu dibelah paksa dari tengah. Jurang yang gelap gulita dan dalam melintasi kedua sisi platform tinggi, langsung membelah arena menjadi dua. Apa? F. Chuck, apakah kekuatan ini benar-benar hanya pada level alam transformasi esensi tingkat dua? Haruskah kamu mengatakan bahwa kekuatan Chou Hen benar-benar berada di alam pembukaan elemen tingkat sembilan? Tak seorang pun di seluruh divisi nomor 31 bisa duduk diam. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas divisi ini mengerutkan kening saat dia berdiri di bawah panggung. Kedua orang itu benar-benar merobohkan arena. Arena di depan Lu Sao dilalap api. Naga banjir skala hijau telah tenggelam dalam amukan api, dan Chou Hen telah menghilang tanpa jejak. Bocah nakal yang busuk, Lu Sao mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Hef, tidak mungkin bagimu untuk memblokir gerakanku ini. Desir. Pada saat ini, di dalam kobaran api, sebuah anak panah yang panjangnya 5 meter dan setebal mulut mangkuk tiba-tiba terbang keluar. Ini adalah anak panah yang dipadatkan dari kekuatan api. Kecepatannya cepat dan serangannya kuat. Itu seperti meteor berapi yang terbang melintasi galaksi. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu akan bergetar dengan tidak nyaman. Hah. Mata Lu Sao menyipit saat dia tanpa rasa takut mengangkat energi telapak tangan hijau ke arah panah api. Kamu ingin menyakitiku dengan tipuan sekecil ini? Bang. Energi telapak tangan yang kuat bersiul seperti semburan hijau, dan panah api yang terbang ke arahnya meledak ke langit yang penuh dengan bola api dengan berbagai ukuran. Namun, saat panah api meledak, aura yang lebih tajam dan dingin langsung menyerbuh hati semua orang yang hadir. Apa? Pupil mata Lu Sao tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia melihat di dalam anak panah yang menyala-nyala itu, ada tombak dingin yang dikelilingi oleh cahaya hitam. Warna kulit setiap orang berubah lagi. Chu Hen sebenarnya menyembunyikan tombaknya di dalam api. Perubahan mendadak ini membuat Lu Sao lengah. Ledakan. Ujung tombak penghancur iblis menghantam dada Lu Sao. Yuan sejati yang menutupi tubuh Lu Sao langsung tersebar, dan pakaian di dadanya langsung terkoyak-koyak. Darah merah muncrat dari daging yang robek. Cahaya tombak yang kuat menyebabkan dada lawannya dimutilasi dengan parah. Ah! Bersamaan dengan tangisan menyedihkan Lu Sao, dia terlempar keluar arena dan jatuh dengan keras dari arena, menimbulkan awan debu. Tombak penghukum iblis turun, dan ujung tombak tajam itu tenggelam ke dalam celah. Boom! Pada saat berikutnya, api di sisi arena Chu Hen dengan cepat meredah, dan sosok muda kurus sekali lagi muncul di depan semua orang. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Mereka melihat tubuh Chu Hen lurus, dan tidak ada luka yang jelas. Di tangan kanannya, dia dengan erat menggenggam Cian sekali Halbert. Wow! Dia sebenarnya baik-baik saja. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi gempar. Semua orang yang hadir terkejut. Orang ini, He King Yuan mengepalkan tangannya erat-erat, dan alisnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia senang karena Chu Hen selamat dan sehat, tetapi lebih dari itu, dia merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Mengingat kembali hari ketika Chu Hen pertama kali memasuki prefektur Tensei, Chu Hen, sebagai siswa baru, sama sekali tidak memiliki keunggulan dibandingkan He King Yuan. Namun dalam waktu kurang dari setahun, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Pertumbuhan lawannya sungguh menakjubkan. Terlalu, luar biasa, kakak senior Chu Hen, Li Huye hampir kehabisan akal. Meskipun citra Chu Hen selalu tinggi dan perkasa di depannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Hen akan mampu mengalahkan Lu Sao dari Akademi Bulan Cerah. Zou Lu, Li Uyue, dan yang lainnya juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ye Yao, yang paling dekat dengan Chu Hen, berdiri di bawah arena. Ada riak samar di matanya yang besar dan cerah. Dia selalu mengagumi Chu Hen di Flaming Rain City. Ye Yao benar-benar tidak mengerti mengapa saudara perempuannya, Ye Yu, menyerah pada Chu Hen. Dalam hati Ye Yao, Wei King Fan tidak memiliki apapun yang bisa dibandingkan dengan Chu Hen kecuali latar belakang keluarganya. Kakak Chu Hen, kamu bisa melakukannya. Suatu hari, kultifasimu akan melampaui Wei King Fan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan berubah pikiran. Ye Yao yang naif dan polos masih berpikir bahwa Chu Hen dan Ye Yu akan berdamai suatu hari nanti. Namun, kenyataannya, bahkan jika hari itu tiba, Chu Hen mungkin tidak akan melihat ke arah Ye Yu. Tata. Chu Hen berjalan maju dengan langkah mantap. Hati semua orang tidak bisa menahan tegang. Dia memegang Heavy Green Skaless Halbert di satu tangan dan dimenpuni Ser Spear di tangan lainnya. Dia kemudian berjalan ke tepi arena dan menatap Lu Sao. Haha, Lu Sao yang kejam. Biasa saja. Nada acuh-ta'acuhnya dipenuhi dengan kesembronoan dan penghinaan. Sorot mata Chu Hen persis sama dengan cara Lu Sao memandang Chu Hen pada awalnya. Apakah menurutmu kamu layak mendapatkan Long Suan Suang dengan standar seperti ini? Kamu diam. Lu Sao terbaring di tanah dengan satu tangan menutupi dadanya yang berdarah. Dia menatap Chu Hen dengan marah, matanya hampir menyemburkan api. Izinkan saya bertanya, apa hak Anda untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya sekarang? Karena kamu menghina Long Suan Suang sebelumnya, aku akan menerima Heavy Halbert ini. Jangan pernah memikirkannya. Lu Sao terbakar amarah. Dia menunjuk ke arah Chu Hen dan berteriak, kembalikan tombak sisik hijau berat kepadaku. Di saat yang sama, penonton di arena pun gempar. Ini adalah pertama kalinya seseorang secara terbuka merampas senjata orang lain dalam kompetisi terbuka. Siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat mengetahui bahwa Heavy Green Skullis Halbert adalah senjata spiritual. Cara Chu Hen merebut senjata lawannya membuat banyak orang berpendapat. F. Chuck, siapa itu dari Prefektur Tensei? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah kamu tidak ingin menjadi perampok? Seorang penonton Bright Moon Academy mengomel dengan marah. Cepat dan kembalikan Heavy Green Skullis Halbert ke Lu Sao. Huff, ini tempat kompetisinya. Tidak apa-apa jika kamu memenangkan kompetisi, tapi Heavy Green Skullis Halbert ini punya pemiliknya. Jika kamu masih ingin memegangnya, itu sungguh keterlaluan. Mungkinkah Prefektur Tensei penuh dengan orang-orang yang tidak tahu malu? Banyak orang yang mendukung Lu Sao sebelumnya mulai memarahi, mengkritik keras tindakan Chu Hen. Melihat begitu banyak orang yang membelanya, wajah Lu Sao menunjukkan senyuman dingin. Huff, aku pemilik Heavy Green Skullis Halbert. Kembalikan padaku. Namun, saat penonton sedang memarahi dan suara Lu Sao jatuh. Dua sinar cahaya tajam tiba-tiba keluar dari mata Chu Hen. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan tombak penghukum iblis di tangannya terbang menuju Lu Sao dengan niat membunuh yang dingin. Cahaya tombak yang tajam menyeret serangkaian bayangan di udara. Murid Lu Sao menyusut dengan keras. Sesaat kemudian, rasa sakit yang dingin dan menusuk menyebar dari leher ke seluruh tubuhnya. Hai! Darah hangat berceceran dan menari-nari di udara. Tombak penghukum iblis langsung menembus tenggorokan lawan, keluar dari belakang lehernya seperti anak panah yang tajam, dan langsung menuju ke tanah. Darah segar mengalir di lukanya. Pada saat ini, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar. Wajah mereka pucat, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mata Lu Sao hampir keluar dari rongganya. Bibirnya sedikit bergerak, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setelah itu, pupil matanya dengan cepat menjadi kendur, dan dengan kengganan dan kebencian yang kuat, dia berhenti bergerak. Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman dingin. Dia memandang orang-orang yang baru saja memarahinya dengan paling keras dan mengangkat heavy green skull-less halberd di tangannya. 192. Sekarang, ini adalah barang tanpa pemilik. Suara dingin keluar dari mulut Chu Hen. Nada acuh-ta'acuhnya bergema di telinga penonton. Itu seperti guntur yang tiba-tiba, menyebabkan kepala mereka berdengung. Membunuh Lu Sao yang kejam dari Akademi Bulan Cerah dengan satu serangan tombaknya. Seluruh area kompetisi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Lu Sao yang kejam. Di depan Chu Hen, dia sama sekali tidak berarti. Wajah orang-orang yang paling ganas tadi sepucat kertas. Mereka hanya bisa merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tindakan bodoh merekalah yang menyebabkan Lu Sao kehilangan nyawanya. Sebelumnya, Chu Hen tidak berniat membunuh Lu Sao. Itu sudah cukup baginya untuk meraih kemenangan dalam kompetisi dan mengambil green skull-less heavy halberd sebagai rampasan perangnya. Namun, justru karena kata-kata tak kenal ampun dari kerumunan di bawah itulah Chu Hen terpaksa mengambil tindakan ekstrim. Semua orang gemetar ketakutan. Tidak ada yang berpikir bahwa ketika Chu Hen menjadi kejam, dia akan menjadi tanpa ampun. Melihat Lu Sao, yang tenggorokannya telah tertusuk oleh tombak penghukum iblis, mata yang melebar itu dipenuhi dengan kengganan. Seolah-olah mereka membenci penonton karena terlalu banyak bicara. Di arena, aura mendominasi yang menakjubkan muncul dari tubuh Chu Hen. Dia mengangkat tinggi-tinggi green skull-less heavy halberd di tangannya dan berteriak dengan cara yang mengejutkan, siapa lagi yang berani melawanku di arena. Sikapnya yang mengesankan sangat mendominasi. Pada saat ini, pemuda di arena, yang tidak memiliki sosok tinggi dan kokoh, memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa dia seperti gunung, sangat menindas. Banyak kontestan di bawah arena yang gemetar. Wajah mereka pucat dan alis mereka dipenuhi ketakutan. Mereka awalnya mengira Lu Sao cukup kejam. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang lebih kejam lagi. Mereka sungguh tidak beruntung ditugaskan di area kompetisi ini. Tapi sekali lagi, berapa banyak orang yang bisa mengandalkan keberuntungan untuk lolos dari persaingan 32 besar? Melihat tidak ada yang menjawab, Chu Hen mengangkat tangannya dan dengan keras menusuk green skull-less heavy halberd di tangannya ke arena. Dia mengumumkan bahwa protagonis dari area kompetisi ini adalah dia. Chu Hen adalah juaranya. Penonton di rumah bela diri prefektur Tensei adalah orang pertama yang bersorak. Li Huye, He King Yuan, Zhou Lu, Liu Yue dan yang lainnya semuanya bertepuk tangan dan bersorak. Juara, Chu Hen. Setelah itu, suasana seluruh arena bergejolak, dan segala macam sorak-sorai bergema di seluruh arena. Saudara Chu Hen adalah yang terbaik. Ye Yao melompat-lompat di antara penonton. Dia terlihat lebih bahagia dibandingkan jika dia berhasil masuk 32 besar. Ketika penanggung jawab area kompetisi ini melihat situasi ini, dia tidak menunda lagi. Dia naik ke arena yang rusak parah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan berteriak keras. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenang divisi 31 adalah Chu Hen dari prefektur Tensei. Ledakan. Suasana menjadi semakin gembira. Orang yang bertanggung jawab sekali lagi berkata kepada Chu Hen, Selamat, Anda telah masuk 32 besar turnamen pemeringkatan Bumi Akademi. Di saat yang sama, di divisi pertama. Roda Matahari Kematian. Ledakan. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi berkembang di seluruh arena seperti matahari, dan lebih dari selusin kontestan langsung dikirim terbang keluar arena. Dampak mengerikan dari kekuatan tersebut menyapu ke segala arah, dan retakan seperti jaring laba-laba menutupi arena. Arena yang sudah penuh dipenuhi sorak-sorai. Ribuan orang berdiri dan bersorak, dan tepuk tangan meriah. Wei Qingfan. Wei Qingfan. Juara. Juara. Di atas panggung, Wei Qingfan mengangkat tangannya, menikmati suasana yang tersulut untuknya. Senyuman jahat muncul di wajah tampannya, dan dia terlihat sangat santai. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenang divisi pertama adalah Wei Qingfan dari Provinsi Teifung. Selamat telah berhasil masuk 32 besar. Divisi ketiga. Aura pedang yang kuat menekan seluruh penonton. Seorang pria dengan ilmu pedang yang sangat kuat menghadapi lebih dari 20 pesaing yang mengepungnya dengan pedang. Aura pedang yang menakjubkan menyelimuti seluruh arena, dan kelopak bunga plum yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Pemandangan yang indah itu sangat mempesona, dan terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Dunia bunga mengambang, pedang pelangi yang mengejutkan. Segera setelah itu, aura pedang yang lebih kuat muncul dari tubuh pemuda itu. Di bawah tatapan kaget banyak orang, bunga plum yang memenuhi langit terbang ke segala arah. Saat mereka bergerak, semua bunga plum berubah menjadi garis-garis cahaya pedang yang tajam. Kilatan pedang tak berujung melesat seperti ribuan anak panah, menghantam orang-orang di arena dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ah! Jeritan panik terdengar satu demi satu di Chaotic Battleground. Kontestan yang tidak lemah semuanya dirobohkan oleh serangan kuat ini satu demi satu. Beberapa dari mereka bahkan langsung tertembus oleh aura pedang yang kental, kehilangan nyawa di depan semua orang. Sen Yunsi luar biasa! Sen Yunsi akan menang! Selamat kepada Sen Yunsi karena berhasil masuk 32 besar di divisi ini. Pada periode waktu berikutnya, sorak-sorai dan perayaan muncul dari satu divisi ke divisi lainnya. Keseluruhan 32 arena itu megah, naik dan turun, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa itu adalah pegunungan vulkanik yang telah sunyi selama bertahun-tahun, dan terus meletus. Suara-suara kacau melanda dunia seperti banjir. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenang zona kompetisi ini adalah Yao Zan dari Akademi Bela Diri Kekaisaran. Selamat kepada Sao Yan dari Prefektur Tensei karena berhasil mencapai 32 besar. Selamat kepada Long Suansuang dari Bright Moon Academy karena telah menjadi juara divisi ini. Pemenang divisi ini adalah Bai Yu Yue dari Prefektur Tensei. Selamat kepada Luo Mengcang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran karena mendapatkan tempat ke-32 dalam daftar bumi. Ombak dahsyat datang silih berganti, menyulut suasana membara di seluruh zona kompetisi. Wooo! Ketika suara merduk lakson bergema di telinga semua orang, diumumkan bahwa 32 kontestan teratas turnamen pemeringkatan bumi telah ditentukan. Gemuruh! Kemudian, pintu setinggi 10 meter dibuka di setiap area kompetisi. Seolah-olah gerbang kota yang telah lama ditutup telah dibuka, memberikan kesan megah. Kontestan yang telah melaju ke babak selanjutnya, silakan keluar melalui pintu ini dulu. Kata penanggung jawab setiap zona kompetisi. Berdengung! Seluruh kota menjadi gempar dan kacau. Mata Cuhan menyipit saat dia melihat ke pintu raksasa di depannya. Wajah tampannya diam-diam melonjak karena emosi. Li Huye, Zhou Lu, He Qingyuan, dan yang lainnya sudah turun dari kursi penonton. Kakak senior Cuhan, ayo pergi. Kamu luar biasa, haha. Dalam sejarah turnamen seluruh akademi, tidak banyak siswa baru yang berhasil mencapai 32 besar. Kakak Cuhan, kamu luar biasa. Ye Yao juga berjalan mendekat sambil tersenyum manis. Di bawah pengawalan kerumunan, wajah Cuhan menunjukkan kegembiraan saat dia berjalan menuju pintu di depannya. Dengan sangat cepat, Cuhan keluar dari pintu di bawah pengawalan orang banyak. Apa yang muncul di hadapannya adalah lapangan luas. Lapangan itu ditutupi karpet merah besar. Kelopak bunga berwarna-warni berkibar di langit. Pada saat yang sama, banyak sekali orang yang datang dari arah yang berbeda, dan di depan setiap kelompok orang ada seorang jenius yang mempesona yang sepertinya telah mengumpulkan banyak sekali lingkaran cahaya padanya. Aura agung melonjak dari segala arah. Orang-orang dari masing-masing 32 divisi melonjak. Juara masing-masing divisi melangkah ke karpet merah. Kemudian, 32 orang jenius teratas bertemu bersama. 32 jenius teratas dipisahkan lebih dari 20 meter, membentuk lingkaran. Ketika mata Wei King Fan dan Cuhan bertemu, udara sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak terlihat. Ketika mata Sen Yun Si dan Long King yang bertemu, percikan api berterbangan. Saudari, Ye Yao melambai gembira pada Ye Yu, yang tidak jauh darinya. Kamu, kamu sedikit tersenyum. Namun, ketika dia melihat Cu Hen di samping Ye Yao, sedikit rasa bangga muncul dari matanya. Dalam turnamen seni bela diri seluruh Akademi tahun ini, ada banyak kejutan di peringkat 32 besar bumi. Tiga pendatang baru justru berhasil masuk 32 besar. Lagu-lagu tersebut dibawakan oleh bintang surgawi Cu Hen, di Feng Ye Yu, dan gajah raksasa Yu Chen Yu. Ketika Long King yang dan Long Suan Suang melihat Cu Hen di depan divisi ke-31, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Di mana Lu Sao? Bukankah juara zona 31 seharusnya adalah Lu Sao? Dengan kata lain, Cu Hen telah mengalahkan Lu Sao dan memperoleh tempat promosi untuk divisi ini. Di mana Mu Feng? Di mana pembual itu? Bukankah dia bilang dia akan masuk 32 besar? Zou Lu melihat sekeliling, tetapi sangat gembira melihat Mu Feng tidak terlihat. Haha, jangan katakan lagi, kakak muda Zou Lu. Seorang murid rumah bela diri bintang surgawi tersenyum ketika dia berjalan mendekat dan berkata, saya berada di area kompetisi Mu Feng. Pada awalnya, orang itu cukup galak. Dia mengalahkan lebih dari selusin lawan berturut-turut, dan dia bahkan tidak melakukannya. Istirahat. Di mana dia? Mengapa dia tidak berhasil masuk 32 besar? Saking galaknya, ia menimbulkan kemarahan publik. Semua kontestan di zona kompetisi mengejarnya. Mu Feng dikejar-kejar, dan bahkan pakaiannya robek. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan serangan penonton dan menyerah sejak dini. Siswa itu tidak dapat menahan tawanya saat dia berbicara. Sudut mata semua orang bergerak-gerak. Dalam pikiran mereka, mereka tidak bisa tidak membayangkan adegan Mu Feng dikejar-kejar seperti orang bodoh. Layani dia dengan benar. Zoulu tersenyum puas. Aku tidak akan membiarkan dia mengjilat sol sepatuku saat aku kembali. 32 teratas telah diputuskan. Segera setelah itu, penonton menemukan bahwa tiga orang dari rumah bela diri bintang surgawi benar-benar berhasil masuk ke dalam 32 besar. Mereka adalah Sao Yan, Bai Yu Yue, dan Chu Hen. Kerumunan kembali gempar. Sial, rumah bela diri bintang surgawi benar-benar berhasil mendapatkan tiga tempat. Bagaimana mungkin? Itu benar. Apakah rumah bela diri bintang surgawi akan bangkit kembali? Sementara semua penonton terkejut, persaingan tak berbentuk muncul antara 32 orang jenius yang mengerikan. Aura yang sangat dingin dan husyuk membentuk konfrontasi aura yang tidak jelas. 193 Menyusul berakhirnya 32 pertandingan teratas proklamasi bumi, berbagai rumah bela diri tingkat tinggi yang berkumpul di arena kekacauan tersebar di tengah-tengah obrolan yang riuh. Cek cek cek, tiga orang dari prefektur Tensei benar-benar berhasil masuk ke dalam 32 besar. Artinya, di antara 100 tempat di papan peringkat surga, prefektur Tensei telah menempati empat tempat. Apakah ini ritme kebangkitan lagi? Kalian harus tahu kalau aturan kompetisi tahun ini berbeda dengan dulu. Masih ada 68 top jenius yang belum ikut. Coba pikirkan, bagaimana jika 68 orang aneh itu semuanya ikut serta? Belum lagi 32 besar, menurut Anda berapa orang di prefektur Tensei yang bisa masuk 64 besar? Kata yang bagus Di prefektur Tensei, hanya Jisian dan Shaoyan yang lumayan. Yang lainnya tidak, bahkan Bai Yuyue pun biasa saja. Tidak peduli apa, total ada 4 orang dari prefektur Tensei yang masuk ke papan peringkat surga. Tampaknya menjadi yang kedua setelah 5 akademi. Mari kita tunggu pertarungan peringkat 32 besar besok. Saya sangat menantikannya. He he, apa yang dinantikan? Wei King Fan pasti akan menjadi juara. Sedangkan untuk itu Cuhan, lebih baik dia berdoa agar dia tidak bertemu Wei King Fan di babak pertama. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Haha, menurutku juga begitu. Semua orang berpencar dan pergi satu demi satu. Ketika Ye Yao pergi bersama Ye Yu dan yang lainnya, Cuhan bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata Wei King Fan dan kesombongan yang diungkapkan Ye Yu. Tak bisa dipungkiri, Ye Yu yang berhasil masuk 32 besar memiliki rasa percaya diri yang cukup. Secara khusus, kecepatan peningkatan kultifasinya seperti pertolongan Tuhan. Semua lingkaran cahaya yang mulia ini sepertinya memberitahu Cuhan bahwa pilihannya terhadap Wei King Fan sangat tepat. Namun, Cuhan langsung mengabaikannya. Adapun tujuan Wei King Fan, itu tidak ada hubungannya dengan Cuhan. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah Ye Yao. Hei, kamu tidak jahat. Dia benar-benar berhasil masuk ke 32 besar. Seseorang menepuk bahu Cuhan dengan ringan, tapi Chen Yu sudah berjalan ke arahnya. Cuhan tersenyum. Sama denganmu. Ini tidak sama. Anda tidak tahu apa yang telah saya alami selama enam bulan terakhir. Ini juga sulit bagiku. Cuhan memutar matanya ke arah pihak lain. Rupanya, dialah satu-satunya orang pekerja keras di dunia. Yang lainnya hanya bermalas-malasan. Yu Chen Yu tersenyum malu. Saya hanya bercanda. Hei, kakak senior Cuhan, Li Huye menyikut Cuhan dengan sikunya. Apakah Luo Mengcang dari Imperial Martial Academy baru saja melihatmu? Oh, di mana? Dia sudah pergi, kata Li Huye, tanpa sadar melirik Yu Chen Yu di sampingnya. Luo Mengcang. Yu Chen Yu mengangkat alisnya sedikit, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, kamu bahkan berhubungan dengan Luo Mengcang. Tentu saja tidak, kami hanya berteman. Yu Chen Yu mengerucutkan bibirnya, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, Long King Yang dan Long Suan Suang berjalan mendekat. Kakak ketiga, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak bertemu Lu Sao? Lu Sao? Li Huye, Zhou Lu, dan He King Yuan semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar pertanyaan Long King Yang. Chu Hen mengusap hidungnya, lalu menjawab, kakak, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Sial. Bersamaan dengan suara logam yang berat, Green Skullet Heavy Halbert yang perkasa dan luar biasa tiba-tiba muncul di tangannya. Ini, senjata Lu Sao. Long King Yang dan Long Suan Suang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Chu Hen kemudian menyerahkan Green Skullet Halbert ke Long King Yang. Senjata roh ini lumayan, bisa menggantikan senjatamu, kakak. Senjata Long King Yang adalah tombak yang berat. Meski materialnya lumayan, itu tidak setingkat senjata roh. Jika Long King Yang menggunakan tombak ini sebagai senjatanya, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara signifikan, dan itu akan sangat membantu dalam 32 pertempuran teratas yang akan datang. Long King Yang secara alami memahami di mana manfaatnya. Dia tidak berdiri pada upacara dan mengambil Cian Skullet Halbert dari tangan Chu Hen. Hah. Ruang bergetar saat aura tak berbentuk mengaduk udara di sekitar mereka. Haha, tombak yang bagus. Long King Yang tertawa terbahak-bahak. Dulu, setiap kali aku melawan Lu Sao, dia mengandalkan senjatanya untuk menang. Tapi saudara ketiga, agak memalukan mencuri barang orang lain seperti ini. Jangan khawatir. Sebelum Long King Yang selesai, Chu Hen melanjutkan, tombak ini sudah menjadi barang tanpa pemilik sebelum jatuh ke tangan anda. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika anda mengambilnya. Barang tanpa pemilik. Long King Yang tercengang lagi. Long Suan Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu membunuh Lu Sao. Begitu dia mengatakan itu, bahkan Yu Chenyu menatapnya dengan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Lu Sao memiliki kultifasi tirani di tahap kedua tahap transformasi inti. Selain itu, dia memiliki senjata roh seperti Green Skully Heavy Halbert di tangannya. Dia bahkan mungkin bisa melawan ahli tahap transformasi inti tingkat ketiga biasa. Jika ada yang mengatakan bahwa Chu Hen membunuh Lu Sao, mungkin tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Namun, ekspresi Chu Hen tenang, dan He King Yuan berdiri di belakangnya. Li Hu Ye dan yang lainnya tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresi mereka. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Long King Yang tidak bisa menahan tawa, berseru, dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu sembunyikan dari kami, nak? Tidak banyak, aku hanya beruntung. Chu Hen merentangkan tangannya dan tidak memikirkan masalah itu. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum berpisah. Bagaimanapun, putaran pertama dari pertarungan 32 besar akan diadakan besok. Mereka baru saja melalui pertarungan sengit, jadi sangat penting bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncaknya. Prefektur Tensei Seluruh sekolah bersemangat, bahkan Song Chengli, Sadoles, dan mentor lainnya merayakan Sao Yan, Bai Yu Yue, dan Chu Hen yang baru saja kembali ke sekolah. Meski aturannya berbeda tahun ini. Sebagai perbandingan, kesulitan untuk masuk 32 besar jauh lebih rendah. Namun, bagi rumah bela diri bintang surgawi, itu masih merupakan suatu kehormatan besar. Tidak buruk, Silan berjalan di depan Chu Hen, matanya yang lembut dan indah mengandung sedikit senyuman. Chu Hen juga tersenyum. Itu semua berkat kerja kerasmu selama beberapa bulan terakhir. Saya hanya membantu Anda memperbaiki beberapa kesalahan kecil. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri. Silan tidak memberitahu Chu Hen bahwa dia telah mengungkit masalah kemampuan Chu Hen untuk masuk 32 besar selama pertemuan tingkat tinggi. Melihatnya sekarang, dia benar-benar tidak mengecewakannya. Tidak jauh dari situ, kedua mentor, Song Chengli dan Sadoles, mengangguk setuju. Tidak peduli betapa tidak terduganya penampilan Chu Hen, selama itu bermanfaat bagi prajurit bintang surgawi, itulah yang ingin mereka lihat. Di tengah kerumunan, ada sepasang mata dingin dan suram yang menatap Chu Hen dan Silan, yang saat ini sedang berbicara, dengan sangat tidak senang. Huff, kamu baru saja masuk 32 besar, masih banyak kesulitan untuk datang. 194. Mu Feng, keluarlah. Sol sepatumu sudah siap. Chu Hen dan yang lainnya kembali ke prefektur Tensei. Setelah pertukaran singkat dengan beberapa guru, mereka kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Zou Lu dan Li Huye juga mengikuti mereka. Yang pertama ada di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Mu Feng, sementara Li Huye murni di sini untuk menonton pertunjukan. Namun, ketika mereka bertiga memasuki halaman, mereka menemukan tidak ada seorang pun di sana. Bukan hanya Mu Feng yang tidak ada di sana, bahkan Lei Zen pun tidak terlihat. Bajingan ini masih bersembunyi, tegur Zou Lu. Akan aneh jika dia tidak bersembunyi. Jawab Li Huye. Menurutku, senior Mu Feng tidak akan muncul dalam waktu dekat. Tampaknya nilainya tidak serendah yang kita duga. Setidaknya dia tahu cara bersembunyi. Huff, dia bisa bersembunyi sekali, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika aku tidak menemukannya, namaku bukan Zou Lu. Li Li, ayo pergi. Pergi ke mana? Tentu saja kita akan menemukannya. Bukankah dia membawa Lei Zen ke rumah 10 ribu bunga setiap hari? Aku yakin dia bersembunyi di sana. Aku tidak akan pergi. Ayahku bilang aku tidak bisa pergi ke rumah bunga 10 ribu sebelum umurku 20. Apa yang kamu bicarakan? Ayo, ayo. Dengan itu, Zou Lu menyaret Li Huye dan segera pergi. Chu Hen menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi mau tak mau dia menganggapnya lucu. Untuk kali ini, Mu Feng normal. Berdasarkan perilakunya yang biasa, Chu Hen sangat takut dia akan menjilat sol sepatu Zou Lu. Namun, pertarungan peringkat untuk 32 besar akan dimulai besok. Chu Hen tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Chu Hen tidak terlalu peduli dengan peringkatnya. Namun, jika dia bertemu Wei Qing Fan di kompetisi, Chu Hen tidak akan mau menundukkan kepalanya apapun yang terjadi. Basis budidaya Wei Qing Fan mungkin telah mencapai tahap ketiga tahap transformasi inti. Dia bahkan memiliki keterampilan khusus dan kuat seperti roda kematian. Saya pasti tidak bisa lengah saat melawannya. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki tubuh suci murid iblis dan tubuh caotik, dia masih jauh dari mampu mengendalikan kekuatan mereka. Namun, karena budidayanya sendiri, dia masih jauh dari mampu mengendalikan kekuatan mereka. Terlebih lagi, pertarungan antara 32 besar pasti akan disaksikan oleh semua orang. Jika dia dengan ceroboh menggunakan dua kekuatan batas darah iblis, akan sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan diperhatikan. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh matahari menyala, yang merupakan teknik temper tubuh yang mendominasi. Setidaknya dalam hal kekuatan fisik, dia tidak takut pada Wei Qing Fan. Ditambah dengan beberapa kartu truf lainnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain pada akhirnya, dia tidak akan kalah telak. Kalau saja aku punya lebih banyak waktu, aku bisa menggunakan pilihan meledak untuk menerobos ke tahap transformasi inti. Ini akan meningkatkan peluangku untuk menang sedikit. Chu Han menggelengkan kepalanya. Persaingan sudah dekat, dan jika dia ingin memurnikan dan menyerap energi pilihan peledak untuk memasuki tahap transformasi inti, dia memerlukan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Pertarungan peringkat akan dimulai besok, dan waktu pasti tidak memungkinkan untuk ini. Saya punya ide. Tiba-tiba, mata Chu Han berbinar. Dengan cepat, dia memasuki kamarnya dan menutup pintu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku bisa melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan kekuatan Rune. Chu Han duduk tegak di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Di antara enam tanda jimat yang dia miliki saat ini, selain jimat pengumpul roh yang tidak memiliki kemampuan menyerang, lima tanda jimat lainnya yaitu api berkobar, embun beku, angin kencang, air, dan petir semuanya memiliki kemampuan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan tanda jimat dikembangkan dan diubah oleh Master Prasasti tingkat roh melalui formasi Rune. Kekuatan destruktif terkuat dari lima tanda jimat ofensif ini bisa mencapai kekuatan pembangkit tenaga listrik Void Piercing Stage. Tentu saja ada prasyaratnya, energi asal sejati dalam tubuh Chu Han harus mampu mendukung konsumsi maksimum tanda jimat. Dengan kekuatan energi asal sejati Chu Han saat ini, dia secara alami tidak bisa melepaskan kekuatan penghancur terbesar dari tanda jimat itu. Namun, dalam kondisi mendukung tanda jimat dengan seluruh kekuatannya, kekuatan tanda jimat akan lebih kuat daripada kekuatan serangan Wu Siu, tahap transformasi inti tingkat dua. Namun, basis budidaya Wei King Fan berada pada tahap transformasi inti tingkat tiga. Mengandalkan kekuatan tanda jimat tersebut, masih belum cukup untuk mengalahkan lawan. Saat ini, Chu Han punya ide yang berani. Jika aku menggabungkan dua jenis tanda jimat yang berbeda, kekuatan penghancurnya pasti akan berlipat ganda. Jika itu orang lain, mereka pasti akan lengah. Mari kita coba. Segera, Chu Han, yang telah mengambil keputusan, mulai mengambil tindakan. Berdengung. Segera, gelombang energi reiki diam-diam dilepaskan dari istana niwan milik Chu Han. Gumpalan energi reiki emas menyebar di sepanjang lengan Chu Han seperti serat optik dan perlahan berkumpul di antara jari-jarinya. Sambil berpikir, Chu Han dengan hati-hati memadatkan tanda jimat yang aneh. Ini bukanlah tanda jimat. Sebaliknya, itu adalah tanda jimat yang digunakan untuk mengatur formasi spiritual kecil. Tentu saja, Chu Han tidak akan sebodoh itu untuk secara langsung menggabungkan dua jenis tanda jimat yang berbeda. Jika dia melakukan itu, dia akan melukai dirinya sendiri sebelum menyerang orang lain. Ini karena dua jenis tanda jimat yang berbeda akan saling tolak-menolak. Dalam keadaan penolakan ini, jika dia tidak bisa mengendalikannya, orang yang paling berbahaya adalah Chu Han. Oleh karena itu, saat ini, Chu Han harus terlebih dahulu mengatur formasi spiritual kecil untuk dikoordinasikan. Formasi spiritual kecil ini disebut formasi penenangan lembut. Tidak hanya namanya yang biasa, ia hampir tidak memiliki kemampuan menyerang. Satu-satunya fungsinya adalah untuk mengurangi sifat mania dari suatu jenis kekuatan tertentu, sehingga membuatnya relatif lebih damai. Biasanya, formasi semacam ini digunakan untuk membantu Wu Siu menenangkan kekuatan manik di tubuhnya saat dia menerobos, untuk mencegah True Origin yang baru diturunkan menjadi terlalu kejam dan melukai meridiannya. Tentu saja, meskipun sifat maniknya berkurang, hal itu tidak akan mempengaruhi kekuatan dan daya penghancur dari kekuatan itu sendiri. Chu Han saat ini berbeda dari anak sapi naif yang tidak tahu apa-apa di masa lalu. Pengetahuan luas yang terkandung dalam ilusionari spirit Bell sepenuhnya terpatri dalam pikiran Chu Han. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di seluruh ibu kota, mungkin tidak lebih dari tiga orang yang dapat melampaui Chu Han dalam bidang pengetahuan dan pemahaman bidang master pola spiritual. Chu Han semakin percaya bahwa pengetahuan master pola spiritual yang dia ketahui adalah apa yang diketahui oleh pemimpin klan pertama kota Sein Bel, Lei Huan, saat itu. Tentu saja kalimatnya masih sama. Dengan standar Chu Han sebagai master pola spiritual pemula, dia hanya bisa menyingkat beberapa rune pemula. Dibandingkan dengan master pola spiritual pemula biasa, keuntungan terbesar Chu Han adalah dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya. Dia perlahan bisa belajar sendiri. Segera, 15 rune terkondensasi di antara jari-jari Chu Han. Meski hanya rune pemula, tidak mudah bagi Chu Han untuk mengendalikannya. Aliran energi reiki yang stabil dilepaskan dari pohon jalanan di istana niwan miliknya, mendukung pengoperasian rune ini. Chu Han sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Ketika rune ke-16 muncul, Chu Han mulai mengaturnya sesuai dengan distribusi formasi penenangan lembut. Susunan rune tidak bisa mentolerir satu kesalahan pun. Jika ada kesalahan, itu masalah kecil jika formasi spiritual tidak dapat diselesaikan. Yang paling dia takuti adalah tidak bisa mengendalikan kekuatan rune, dan itu akan menjadi boomerang baginya. Chu Han melakukannya dengan cermat dan mantap. Weng! Ketika 16 rune didistribusikan di posisi berbeda di bawah kendali Chu Han, rune mulai terhubung satu sama lain, membentuk sinar cahaya keemasan yang lembut. Cahayanya selembut sutra laba-laba. Sepertinya itu akan pecah jika disentuh sedikit saja. Lagi pula, dalam lima bulan terakhir, Chu Han sering melatih kontrolnya terhadap rune. Pada saat ini, meskipun dia belum bisa dikatakan mahir dalam menyusun formasi penenangan lembut, dia cukup terampil. Huah! Tiba-tiba, gelombang energi tak jelas memenuhi ruangan. 16 rune menghilang seperti tetesan air. Sebaliknya, formasi spiritual yang mempesona muncul di depan Chu Han. Formasi spiritual ini lebarnya sekitar setengah meter dan seindah piring. Itu melayang di depan Chu Han, memancarkan cahaya lembut. Kesuksesan! Mata Chu Han berbinar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tentu saja ini hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, Chu Han mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Energi asal sejati di laut Qi dan Tiannya dengan cepat dimobilisasi dan dilepaskan. Pada saat berikutnya, tanda merah menyala yang jernih muncul di telapak tangan kanannya. Gelombang udara yang terik menyebabkan ruangan mengeluarkan suhu yang lemah. Selanjutnya, di bawah kendali Chu Han, Fire Rune berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melonjak menuju formasi penenangan lembut. Di bawah pengaruh formasi penenangan lembut, gelombang energi Fire Rune menjadi lebih lembut. Lampu merah mengalir dalam formasi seperti bola api. Selanjutnya, dengan pemikiran dari Chu Han, gelombang tidak jelas dilepaskan dari telapak tangan kirinya. Seiring dengan aura dingin, tanda es yang tampak seperti kepingan salju dan seputih batu giyok terbentuk dengan tenang. Pada tahap ini, Chu Han menjadi sangat berhati-hati dan berhati-hati. Dalam keadaan normal, dua kekuatan ekstrim yaitu api dan es sama sekali tidak dapat digabungkan menjadi satu. Tapi saat ini, Chu Han ingin melanggar prinsip ini. Weng, weng. Chu Han dengan hati-hati menyalurkan kekuatan Rune es ke dalam formasi spiritual. Namun, saat kedua kekuatan itu bersentuhan, situasinya langsung berubah menjadi buruk. Nyala api dan embun beku itu seperti dua naga dan ular yang saling bertarung dan langsung saling tolak-menolak. Formasi penenangan lembut juga menjadi sangat gelisah, dan 16 Rune yang tersebar di udara juga samar-samar terlihat. Kekuatan yang mengamuk itu seperti lautan yang mengamuk, memicu arus bawah yang gelisah. Oh tidak! Ekspresi Chu Han berubah, dan dia buru-buru ingin menarik kedua kekuatan itu. Namun, pada saat yang sama, formasi penenangan lembut meledak dengan cahaya yang kaya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengejutkan langsung meledak di depan Chu Han. Energi asal sejati yang liar dilepaskan secara sembarangan. Murid Chu Han menyusut, dan dia tertangkap basah saat dia terbang keluar dan menabrak dinding di belakangnya. 195. Di ibu kota Kekaisaran, seluruh kota menantikan pertarungan peringkat daftar bumi. Semua jenius dari berbagai rumah bela diri peringkat tinggi yang telah masuk 32 besar dengan gugup membuat persiapan terakhir mereka untuk putaran pertama turnamen pemeringkatan yang akan berlangsung besok. Prefektur Tensei Bang! Di halaman tempat tinggal Chu Han, terdengar serangkaian suara gemetar yang keras dan berat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Sepertinya di tempat Junior Chu Han. Karena pergerakannya yang besar, dengan cepat menarik perhatian siswa lain yang tinggal di dekatnya. Semua orang ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi ketika mereka melihat dinding halaman retak, mereka tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Haruskah kita memanggil mentor si Lan dan yang lainnya? Seorang siswa mencoba bertanya kepada orang di sebelahnya. Saya kira tidak demikian. Jika ini terus berlanjut, rumah ini akan dibongkar. Tidak apa-apa. Aku ingat beberapa bulan yang lalu, Junior Chu Han juga menghancurkannya sekali. Saat itu, Mu Feng butuh 7 hari penuh untuk memperbaikinya. Namun kali ini, saya khawatir masalah tersebut tidak akan diperbaiki bahkan setelah 17 hari. Saat semua orang berdiskusi, kamar Chu Han menjadi sunyi. Hati yang menggantung di tenggorokan orang-orang di sekitarnya pun menjadi tenang. Akhirnya, semuanya berakhir. Kemudian, semua orang melambaikan tangan dan berpencar satu demi satu. Saat ini, kamar Chu Han sudah berantakan. Keempat dindingnya retak, meja dan lemari terbalik, bahkan Ubin di atap pun jatuh ke tanah. Chu Han dalam keadaan berantakan, dan wajahnya tertutup tanah, seolah-olah dia baru saja keluar dari tumpukan puing. Namun, matanya dipenuhi cahaya gembira, dan alisnya dipenuhi kegembiraan. Di depan Chu Han, ada formasi skala kecil berwarna emas yang indah. Dua kekuatan berbeda dari segel kutukan api dan segel kutukan embun beku saling berkejaran dan terjalin satu sama lain seperti lentera, membentuk lingkaran merah dan putih. Udara dingin dan panas yang bergantian bercampur dan terus naik. Kekuatan yang dilepaskan oleh kedua kutukan itu sangat mengejutkan. Itu sekuat magma yang muncul di inti bumi. Saat meletus, sungguh menggemparkan bumi. Saya akhirnya berhasil. Chu Han menghela nafas lega. Dia kemudian membubarkan kedua rune dan menarik energi reiki. Pada saat ini, Chu Han merasa dia benar-benar kelelahan. Seluruh tubuhnya sakit, dan tulangnya hampir hancur. Untungnya, saya memiliki teknik tempering tubuh matahari menyala untuk melindungi saya. Kalau tidak, saya akan muntah darah. Chu Han diam-diam bersuka cita. Ketika dia melihat rumah yang akan runtuh, matanya bergerak-gerak. Jika Mu Feng kembali, dia pasti akan berbaring di tanah dan menolak untuk tidur. Saya harap dia tidak menjadi gila ketika saatnya tiba. Segera, Chu Han merentangkan tangannya sedikit dan menggerakkan anggota tubuhnya yang agak kaku. Setelah pemulihan sederhana, dia mulai berlatih teknik fusi segel berulang kali. Lagi pula, lawannya tidak akan memberinya waktu untuk memasang arah spiritual di arena turnamen. Saat berhadapan dengan Wu Siu di level yang sama, Wu Siu biasanya tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Satu-satunya cara adalah dengan terus meningkatkan kecepatan tangannya dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyiapkan arah spiritual. Hanya dengan begitu dia bisa meningkatkan peluangnya untuk menang melawan-lawannya. Chu Han tidak suka tertinggal dari orang lain, terutama Wei King Fan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Di pagi hari, di distrik timur ibu kota Kekaisaran, keributan besar terjadi di arena yang sangat luas. Ini adalah area kompetisi plaza yang menempati area yang luas. Di tengah alun-alun, ada platform tinggi yang megah. Platform itu tingginya 3 meter dan berbentuk persegi. Panjang dan lebarnya lebih dari 200 meter. Dibandingkan arena kompetisi 32 besar, luas arena 4 kali lebih besar. Ada langkah-langkah di keempat sisi arena. Empat karpet merah baru terbentang dari empat penjuru arena. Ujung karpet yang lain terhubung langsung ke kursi penonton di sekitarnya. Kursi penonton didistribusikan di berbagai tingkat. Tinggi barisan depan sekitar 3 meter, sedangkan tinggi barisan belakang lebih dari 50 meter. Kerumunan yang padat itu seperti gelombang pasang. Keributan yang kacau membubung ke langit. Jumlah orang di seluruh arena lebih dari beberapa ratus ribu. Tim dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi telah mengambil tempat duduk mereka. Akademi bela diri Kekaisaran akan menang. Provinsi Teifung luar biasa. Juara rumah bela diri Badak Roh. Kebisingan penonton naik turun, dan suara bergelombangnya memekatkan telinga. Hari ini, bukan hanya instruktur dari berbagai rumah bela diri yang datang. Bahkan otoritas tertinggi dan berbagai dekan pun hadir. 31 rumah bela diri peringkat tinggi. 31 dekan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang kuat. Sekilas, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan kokoh seperti gunung. Berbagai dekan duduk di posisi yang paling mencolok di kursi penonton akademi masing-masing. Hanya lima akademi besar, Imperial Martial, Imperial Wind, Spirit Reno, Giant Elephant, dan Bright Moon, yang dikecualikan. Di bagian utara arena tengah, tepat di depan kursi penonton terdapat anjungan pandang yang lebarnya puluhan meter. Di anjungan pengamatan, terdapat lima kursi lebar yang disusun berjajar. Namun, para dekan dari lima akademi besar duduk sendirian di lima kursi lebar itu. Perlakuan terhadap dekan lima akademi besar lebih tinggi dibandingkan dengan dekan lainnya dalam kompetisi bela diri antar akademi tahunan. Tidak ada yang aneh dengan hal ini. Meskipun dekan rumah bela diri lainnya tidak puas, mereka hanya bisa menekannya di dalam hati. Chu Hen, lihat, yang duduk di tengah adalah dekan akademi bela diri kekaisaran, Guandu. Di kursi penonton bagian selatan, tim prefektur Tensei duduk di belakang. Ini juga merupakan perlakuan istimewa yang diberikan kepada Akademi Bintang Surgawi setiap tahunnya. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, semangat prefektur Tensei tahun ini jauh lebih tinggi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang suasana hatinya sedang buruk karena diabaikan. Chu Hen, Li Huye, He Qingyuan, Zhou Lu, dan beberapa lainnya secara alami duduk bersama. Selama periode ini, Zhou Lu secara singkat memperkenalkan para dekan dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi kepada Chu Hen. Meskipun Chu Hen tidak terlalu tertarik dengan hal ini, dia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Lagi pula, dia sudah berada di ibu kota kekaisaran selama hampir satu tahun, jadi dia masih harus belajar sedikit akal sehat. Dekan Imperial Marsial, Guan Du, tampak berusia empat puluhan. Dia memiliki sosok kurus dan mata yang setajam mata elang. Dia tampak seperti pria parubaya, tetapi kenyataannya, dia adalah generasi yang sama dengan dekan Jiang dari Akademi Bintang Surgawi. Dua orang di sebelah kiri adalah dekan Yu Yan dari Akademi Imperial Wind dan dekan Su Si dari Akademi Badak Spiritual. Dua di sebelah kanan adalah dekan Akademi Mamot Kuang Wei dan dekan Wei dari Akademi Bright Moon. Chu Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Yu Yan terlihat seumuran dengan dekan Jiang dari Akademi Bintang Surgawi, namun dekan Jiang memiliki ekspresi serius yang membuat orang merasa kagum. Dekan Su Si dari Akademi Badak Spiritual mengenakan jubah yang indah dan memancarkan sedikit kebangsawanan. Dekan Akademi Mamot Kuang Wei adalah yang termuda dari lima bersaudara. Dia berusia empat puluhan dan memiliki wajah persegi, alis tebal, mata besar, dan janggut lebat. Seperti namanya, dia cukup bermartabat. Adapun dekan Wei dari Akademi Bright Moon, dia adalah satu-satunya perempuan di antara lima dekan. Pakaiannya sederhana dan elegan, dan dia memiliki temperamen yang baik. Dari fitur wajahnya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia pasti cantik ketika dia masih muda. Kelima dekan duduk di platform tontonan yang dibuat khusus dan saling bertukar kata sederhana. Di belakang mereka berdiri instruktur inti rumah bela diri, seperti Yue San, Ligu, dan beberapa lainnya yang pernah dilihat Johan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, kelima dekan selalu berada di posisi teratas. Adapun para dekan Akademi lain, mereka juga senang dan menganggur. Mereka sedang duduk di kursi masing-masing, tenggelam dalam pikirannya, atau mengobrol dengan orang yang lebih tua dengan suara pelan. Dekan Jiang sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Saat dia mengobrol dengan Song Chengli, Sado Les, dan yang lainnya, dia memiliki senyuman di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu karena tiga siswa dari prefektur Tensei berhasil masuk ke dalam 32 besar peringkat bumi. Faktanya, sejak awal, banyak dekan yang memperhatikan dekan Jiang, baik sengaja maupun tidak. Namun, kebanyakan dari mereka memandang prefektur Tensei dengan jijik. Prefektur Tensei telah ditindas selama tujuh atau delapan tahun. Kini, tiba-tiba muncul tanda-tanda, ikan asin terbalik. Tidak hanya tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi juga menimbulkan banyak hinaan. Tentu saja, sejujurnya, tidak banyak Akademi yang berharap melihat prefektur Tensei berhasil. Para jenius yang berhasil masuk ke dalam 32 besar peringkat bumi juga berada di tim Akademi masing-masing. Di antara mereka, yang paling populer dan populer adalah Wei Qingfan, Shen Yunxi, Yao Zhan, dan Luo Mengshang. Meskipun ada begitu banyak orang yang hadir, para jenius ini masih secemerlang bintang, dan sulit untuk mengabaikan mereka. Ini belum dimulai, kan? Saya berhasil. Lei Zhen tiba-tiba muncul di tim prefektur Tensei. Kenapa kamu sendiri? Di mana Mu Feng? Li Huye bertanya sambil membalikkan tubuhnya untuk membiarkannya duduk. Di samping mereka, ada dua kursi yang disediakan untuk Lei Zhen dan Mu Feng. Ini, Lei Zhen menyentuhnya, sedikit malu, lalu berkata kepada Chuhan, Mu Feng berkata bahwa dia tidak akan datang untuk saat ini. Dia berkata bahwa dia hanya akan muncul ketika kamu berhasil mencapai final. Berhasil ke final. Semua orang marah dan geli pada saat bersamaan. Dia benar-benar berani memikirkan hal seperti itu. Di mana dia? Zou Lu bertanya. Kemarin, dia dan Li Huye telah mencari di ibu kota sepanjang hari, tetapi mereka tidak dapat menemukan Mu Feng. Saat ini, dia masih menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Lei Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia berkata jika aku memberitahumu di mana dia berada, dia akan memutuskan semua hubungan denganku. Nona Zou Lu, mohon jangan mempersulit saya. Huff, nanti beritahu pria itu bahwa jika dia masih laki-laki, dia akan memenuhi janjinya dan datang untuk mengjilat sol sepatuku secepatnya. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, suasana di arena melambung tinggi ke langit. Di bawah pengawasan penonton, seorang pria parubaya naik ke stand khusus di sisi utara dan berjalan ke area di depan lima dekan. Saya lutong dari kamar dagang King Yun. Hari ini, saya merasa terhormat diundang menjadi juri pertarungan pemeringkatan 32 besar kompetisi seni bela diri seluruh sekolah. Ini adalah kehormatan bagi saya, kehormatan saya. Penonton bersorak serempak dan tepuk tangan meriah. Di kota kekaisaran, tidak banyak orang yang tidak mengenal lutong. Meskipun dia bukan berasal dari keluarga bela diri berperingkat lebih tinggi, dia mengelola urusan luar negeri dan urusan dalam negeri kamar dagang King Yun, salah satu kamar dagang terbesar di dinasti bintang suci. Dia pandai mengobarkan emosi orang lain, jadi tidak ada salahnya mengundangnya menjadi juri ranking Battle of the Top 32. Saat ini, semua orang mengerti apa yang dia maksud. 196. Saya lutong dari Asosiasi Perdagangan King Yun. Hari ini, saya merasa terhormat diundang menjadi juri dalam pertarungan pemeringkatan 32 besar. Saya benar-benar merasa tersanjung, benar-benar tersanjung. Ketika lutong berjalan ke area di depan lima dekan agung, seluruh penonton bersorak dan bertepuk tangan serempak. Semua orang mengerti bahwa turnamen pemeringkatan bumi yang telah dinantinantikan semua orang akan segera dimulai. He he, aku bisa merasakan kegembiraan semua orang. Aku sama bersemangatnya dengan semua orang di sini. Terutama saat ini, ketiga puluh satu dekan rumah bela diri kota kekaisaran ada di sini. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Bukankah begitu? Ya. Serangkaian tanggapan mengalir keluar seperti gelombang pasang. Harus dikatakan bahwa lutong sangat pandai membangkitkan emosi dan suasana orang. Suasana di tempat yang sudah ramai dan semarak itu terus meningkat, dan seluruh arena sedikit bergetar. Lutong melambaikan tangannya dengan senyum cerah dan lembut di wajahnya. Pandangannya kemudian beralih ke lima dekan di belakangnya, dan dia berkata dengan nada sopan, sebelum kompetisi dimulai, apakah dekan yang dihormati dari lima akademi ingin mengatakan sesuatu kepada para jenius berikutnya? Tatapan semua orang tertuju pada lima orang yang duduk di kursi lebar secara bersamaan. He he, dekan Provinsi Teifung, Yu Yan, tertawa. Saya yakin tidak banyak orang yang mau mendengarkan kata-kata tak berguna dari kami, kawan-kawan tua. Ayo kompetisi dimulai. Hahaha, sepertinya kelima dekan juga menantikan pertarungan sengit yang akan datang. Baiklah, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Pertama, aku akan mengumumkan aturan pertarungan peringkat 32 besar. Lutong sedikit mengangkat kedua tangannya dan bergerak menuju sisi kanan tribun. Hal ini dilakukannya agar tidak mengganggu pandangan kelima dekan. Arena tersebut terletak di area tengah. Jika Lutong terus berdiri di depan lima dekan, dia akan terlihat seperti tamu yang berisik. Pertarungan pemeringkatan 32 besar akan dilakukan dalam arena satu lawan satu. Pemenangnya akan maju, dan yang kalah akan tersingkir. Akan ada babak kompetisi setiap hari. Hari ini, kami akan melaksanakannya babak pertama top 32 ke top 16. Anak muda, apakah kamu siap? Ledakan. Suasana berapi-api terus meningkat seperti air pasang. Semua rumah bela diri bersorak untuk para peserta dari akademi mereka. Bahkan Cuhen tidak bisa tidak terinfeksi oleh atmosfer ini, dan darahnya mendidih. Kami akan memilih lawan kami untuk 32 besar dengan pengundian acak. Segera setelah Lutong selesai berbicara, cahaya putih menyilaukan muncul di tribun. Tiba-tiba, pecahan kaca transparan muncul di depan Lutong. Pecahan kaca itu berbentuk seperti pintu, tingginya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Ia berdiri tegak di samping Lutong. Hei hei, cermin air jernih, ini seharusnya tidak menghalangi pandangan penonton di belakang, kan? Lutong tersenyum dan memandang penonton di belakang. Tempat duduk penonton masih tergolong tinggi, sehingga penglihatan penonton tidak terpengaruh sama sekali. Sederhananya, cermin ini telah mencatat nama-nama dari 32 kontestan teratas. Saat Lutong menjelaskan kepada semua orang, dia mengangkat tangannya dan menyuntikkan energi batin sejati ke dalam cermin air jernih. Bas dengungan Detik berikutnya, Clearwater Mirror memancarkan kilau lembut. Garis-garis hitam muncul di permukaan transparan cermin. Di bawah tatapan kaget penonton, garis-garis hitam berubah menjadi nama kontestan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wei Qingfan, Shen Yunxi, Luo Mengshang, Chu Hen. Dalam sekejap mata, 32 nama muncul di permukaan Clearwater Mirror. Apalagi di depan setiap nama terdapat awalan yang merupakan nama rumah bela diri tempat mereka berada. Misalnya, di depan tiga kata Wei Qingfan ada kata Imperial Win, dan di depan Shen Yunxi ada kata Lingqi, yang juga merupakan Imperial Win Wei Qingfan dan Lingqi Shen Yunxi. Namun, yang membuat mata orang berbinar adalah Sao Yan, Bai Yu Yue, dan Chu Hen, yang memiliki kata Bintang Surgawi sebagai awalannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Prefektur Tensei berada di posisi terbawah, tapi sekarang ada tiga orang-orang yang berhasil menembus posisi 32 besar. Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa kedua jenius itu di pertarungan pertama. Begitu suara lutong turun, 32 nama di Clearwater Mirror dengan cepat berubah posisi tanpa pola apapun. Mata semua orang terpaku pada cermin, dan wajah mereka semua tampak penuh harap. Siu. Segera setelah itu, ketika semua nama terdiam, dua nama dengan cepat berkumpul di tengah cermin dari dua arah berbeda. Kelopak mata semua orang berkedut, dan mereka melihat bahwa dua nama yang berkumpul di tengah adalah Imperial Win Wei Qingfan dan Thunder Yu Dongshan. Haha, sepertinya orang pertama yang naik ke panggung adalah salah satu raja popularitas kita, Wei Qingfan. Lutong tanpa sadar mundur beberapa langkah, mengangkat tangan kanannya, dan mengumumkan dengan keras. Pertarungan peringkat 32 besar, dimulai. Pertarungan pertama, Wei Qingfan melawan Yu Dongshan. Ledakan. Gelombang energi yang tak ada habisnya membubung ke langit, dan segala macam sorak-sorai nyaring terdengar di Provinsi Teifung. Adapun rumah bela diri guntur, mereka diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas. Nasib mereka sangat buruk. Pertandingan pertama mereka melawan Wei Qingfan, dan jelas mereka akan berhenti di sini. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Wei Qingfan berdiri dari tempat duduknya di samping Ye Yu, dan dengan lompatan, dia dengan anggun mendarat di atas panggung. Di sisi rumah bela diri guntur, sosok muda berjungkir balik di udara beberapa kali, dan kemudian terus mendarat di atas panggung. Yu Dongshan, kamu bisa melakukannya. Wei Qingfan, kamu harus menang. Kedua belah pihak saling mendukung, dan mereka memulai pertarungan suara. Di panggung yang luas, Wei Qingfan dan Yu Dongshan berdiri berhadapan. Wajah Yu Dongshan penuh kewaspadaan. Haha, kamu tidak akan menyerah. Wei Qingfan memandang pemuda di depannya dengan penuh minat, dan ekspresi menghina terlihat di wajahnya. Meminta seseorang untuk menyerah pada pertandingan pertama. Ini cukup menghina. Huff, Wei Qingfan, jangan melangkah terlalu jauh. Yu Dongshan mengepalkan tangannya, dan energi asal sebenarnya yang padat dari tahap transformasi inti tingkat kedua naik seperti nyala api. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Heh, aku hanya tidak ingin menindasmu, itu sebabnya aku memintamu untuk menyerah. Mulut Wei Qingfan membentuk senyuman santai, aku khawatir ketika aku bertarung, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Arogansi. Kesombongan mutlak. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Wei Qingfan memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Yu Dongshan sangat marah, dan matanya menjadi gelap, memperlihatkan dua sinar cahaya yang ganas. Huff, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hari ini, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu, Wei Qingfan, miliki. Aduh. Sosok Yu Dongshan bergerak, dan aura kuat mengalir ke arah Wei Qingfan. Aliran udara di atas panggung bergetar tanpa henti, dan tekanan yang melonjak menekan. Namun, wajah Wei Qingfan dipenuhi dengan rasa jijik ketika dia menghadapi Yu Dongshan yang menyerangnya dengan ganas. Setelah itu, fluktuasi energi yang sangat dahsyat meletus dari tubuhnya, dan hamparan cahaya menyilaukan seperti matahari keluar dari tengah telapak tangan kanan Wei Qingfan. Cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi menjadi spiral, dan kemudian roda emas seukuran telapak tangan muncul secara mengejutkan di depan mata semua orang. Itu adalah roda matahari kematian. Teriakan terkejut datang dari kerumunan. Heh, kamu cukup mampu jika kamu bisa menerima salah satu seranganku. Wei Qingfan berteriak, dan dengan gerakan telapak tangannya, roda emas itu langsung terbang keluar. Gemuruh. Badai petir yang tumpang tindih menyebabkan telinga semua orang sakit. Saat bergerak, roda matahari kematian emas membesar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, diameternya sudah lebih dari tiga meter. Roda matahari kematian, yang diameternya lebih dari tiga meter, berputar cepat ke arah Yu Dongshan, dan garis lurus rapi terbelah pada batu bata di antara mereka. Murid Yu Dongshan mengerut dengan keras, dan rasa bahaya yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Ledakan. Fluktuasi energi yang hebat meledak di atas panggung, dan roda matahari kematian yang seperti matahari yang terik menghantam Yu Dongshan. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti serangan dewa, dan lapisan pertahanan di sekitar tubuh Yu Dongshan langsung hancur. Kekuatan tirani mengalir turun seperti gunung. Ah! Diiringi tangisan yang menyakitkan, pakaian di depan dada Yu Dongshan terkoyak seluruhnya oleh roda emas, dan daging serta darah menyembur kemana-mana. Dengan suara keras, Yu Dongshan langsung terlempar dari panggung di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir. Dia berguling beberapa kali sebelum jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Wuss! Dalam sekejap, seluruh penonton menghela nafas panjang. Saat mereka melihat ke arah Yu Dongshan, yang dadanya dimutilasi dengan parah, dan Wei Qingfan, yang berdiri di atas panggung tanpa bergerak satu langkah pun, sorakan berapi-api bergema di langit. Wei Qingfan, perkasa. Wei Qingfan, juara. Setelah dengan mudah memenangkan pertandingan pertama, Provinsi Teifung benar-benar gempar. Secara khusus, dekan Provinsi Teifung, Yu Yan, tersenyum tipis. Pada saat ini, bahkan Shen Yunsi, Sao Yan, Yao Zhan, Long Qingyang, dan peserta lainnya mau tidak mau mengerutkan alis mereka sedikit. Kekuatan Wei Qingfan sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir menganggapnya serius. Wei Qingfan berbalik dan berjalan menuju kursi rumah bela diri Kaisar Angin. Saat dia berbalik, tatapan penuh penghinaan dan penghinaan langsung melewati jarak 100 meter dan mendarat di tubuh Chuhen. Itu penuh dengan provokasi, tetapi lebih dari itu, itu adalah penghinaan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Chuhen sangat jelas bahwa Wei Qingfan jelas-jelas membunuh ayam untuk menakuti monyet. Tanpa berkata apa-apa, dia menunjukkan kekuatan pada Chuhen. Tatapan Chuhen penuh dingin, dan niat dingin muncul di antara alisnya. Haha, aku benar-benar tidak menyangka ini. Pertandingan pertama berakhir begitu saja. Tentu saja, bukan suatu ketidakadilan jika Yu Dongshan kalah dari Raja Popularitas, Wei Qingfan. Ini adalah kekalahan yang gemilang. Lu Dong mengendalikan suasana penonton, dan senyuman di wajahnya cukup profesional. Kalau begitu, mari kita lihat siapa dua peserta pertandingan kedua itu. Di bawah tatapan penonton, nama peserta di Clearwater Mirror kembali berputar cepat. Mereka. Suara mendesing. Nama-nama peserta dicermin menjadi diam, dan salah satu nama bergerak ke tengah. Di Feng Ye Yu. Semua orang mengangkat alis. Semua orang tahu bahwa Ye Yu adalah pacar Wei Qingfan. Apakah ini pertanda Provinsi Teifung akan memenangkan dua pertandingan berturut-turut? Setelah itu, muncul pula nama lain. Ketika semua orang melihat nama ini, mereka terkejut. Bintang Surgawi Chu Hen. 197. Di Feng, Kamu Yu. Bintang Surgawi, Chu Hen. Semua orang tercengang saat melihat dua nama itu muncul di tengah cermin Qing Sui. Long Qingyang, Long Suansuang, dan Ye Yao sangat terkejut. Surga sedang membodohi mereka. Banyak sekali kontestannya, namun keduanya harus menjadi lawannya di babak kedua. Ayo undang kedua kontestan ini ke atas panggung. Suara keras lutong terdengar dari tribun utara. Pihak Provinsi Teifung secara alami bersemangat tinggi, bersorak dengan keras. Pihak Refektor Tensei tidak berani menunjukkan kelemahan apapun, dan mereka semua bersorak untuk Chu Hen. Namun, Zoulu, Li Huye, dan beberapa teman baik Chu Hen memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, sudah hampir satu tahun berlalu, dan mereka kurang lebih memahami harapan Chu Hen. Alasan mengapa Chu Hen dan Wei Qing Fan membentuk segala macam dendam adalah karena Ye Yu. Saat ini, kedua orang ini berdiri di atas panggung sebagai lawan. Bagaimana suasana hati Chu Hen? Tidak ada yang bisa menebak. Kakak, di sisi Provinsi Teifung, Ye Yao menggigit bibir merahnya, matanya yang besar berkaca-kaca. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Kamu, kamu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia bangkit dan perlahan keluar dari tribun penonton. Dia melangkah ke karpet merah di depannya dan melangkah ke panggung pertempuran. Mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya. Sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan diri Ye Yu. Mata banyak orang berbinar saat dia naik ke atas panggung dengan aura aristokratnya. Kamu Yu akan menang. Kalahkan di Feng dan mulai dua kemenangan beruntun. Saudari muda Ye Yu, kami percaya padamu. Karena Wei Qing Fan, popularitas Ye Yu menjadi sangat tinggi. Wei Qing Fan, yang telah kembali ke kursi penonton, memasang senyum lucu di wajahnya. Dia mencibir dalam hati dan berkata, kultivasi Ye Yu telah mencapai tahap transformasi inti tingkat kedua. Semudah membalikan tangannya untuk mengalahkan seseorang di tahap pembukaan elemen tingkat ke-9. Bahkan jika Anda memiliki banyak dari kartu truf, masih sulit bagi Anda untuk mengimbangi perbedaan tingkat kultivasi. Sepertinya kamu masih bisa hidup beberapa hari lagi, tapi, kamu akan kehilangan seluruh mukamu, hehehe. Di tengah keributan penonton, Chu Han juga berjalan dari area tempat duduk rumah bela diri bintang surgawi ke arena. Wajah tampannya begitu tenang sehingga tidak ada sedikitpun emosi yang terlihat. Hanya Chu Han sendiri yang tahu apakah dia senang atau marah. Keduanya berhenti kurang dari 50 meter dari satu sama lain, dan suasana di lapangan berangsur-angsur menjadi tenang. Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya memandang Chu Han dengan ekspresi kompleks yang tak terlukiskan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Chu Han, setelah mencapai tahap ini, emosi pihak lain pasti akan sangat rumit. Apakah mereka saling kenal sebelumnya? Di kursi penonton Akademi Bela Diri Kekaisaran, Luo Mengshang meletakkan dagunya di tangannya dan menatap dua orang di arena dengan rasa ingin tahu. Lebih tepatnya, dia sedang melihat sosok ramping pemuda itu. Kamu tidak boleh kalah. Jika kita bertemu di masa depan, kamu harus bersikap lunak padaku. Ye Yu dan Chu Han saling memandang, tapi mata mereka sangat dingin. Terutama Ye Yu, wajahnya penuh kebanggaan. Aku tidak menyangka kamu bisa masuk 32 besar dengan kemampuanmu. Nada acuh-ta'acuhnya bercampur dengan sedikit kesembronoan. Mata Ye Yu seperti mata seorang bangsawan. Heh, Chu Han mendengus acuh-ta'acuh. Sejujurnya, kaulah yang mengejutkanku. Aku khawatir ada yang menyuap peserta di zona kompetisimu agar bersikap lunak padamu. Huh, Ye Yu sedikit mengernyit. Saat ini kamu hanya bisa mengandalkan lidahmu. Jika kamu ingin meninggalkan arena ini tanpa cedera, menyerahlah. Aku tidak ingin menyakitimu demi Yao kecil. Nada suaranya penuh arogansi. Kerumunan itu menghela nafas pelan. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai Wei King Fan, dia memang sombong. Namun, Chu Han tersenyum. Senyumannya semakin lebar, namun matanya semakin dingin. Hahaha, bagus sekali, tapi, Chu Han berhenti, dan kata-katanya sedingin es, menusup gendang telinga semua orang seperti jarum. Nona Ye Yu, saya khawatir Anda tidak berhak mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya. Jika Anda memiliki kemampuan apapun, silakan gunakan. Juga demi Little Yao, aku akan bersikap lunak padamu dengan satu tangan. Aku akan bersikap lunak padamu dengan satu tangan. Setelah mengatakan itu, Chu Han langsung meletakkan lengan kirinya di belakang punggungnya. Arogan. Kesombongan mutlak. Gelombang desisan terdengar di antara penonton. Seorang penggarap tahap pembukaan elemen tingkat ke-9 menyuruh seorang penggarap tahap transformasi inti tingkat ke-2 untuk bersikap lunak padanya dengan satu tangan. Provokasi semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi bela diri seluruh akademi. Kamu yang meminta. Wajah Ye Yu langsung tertutup es. Dengan, dentang, dentang logam terdengar, dan pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya perak menyilaukan muncul di tangan kanannya. Selanjutnya, aura kuat dilepaskan dari tubuh Ye Yu. Cahaya abu-abu pekat keluar dari tubuh Ye Yu. Cahaya abu-abu yang megah bertahan di sekitar tubuh Ye Yu, membentuk lingkaran cahaya yang indah. Angin dingin berdesir, menyapu panggung. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, ujung kaki Ye Yu benar-benar meninggalkan tanah dan melayang 2 meter di udara. Lingkaran cahaya abu-abu terus berputar dan menari di udara, dan menyatu di punggung Ye Yu, membentuk siluet sayap kupu-kupu besar. Dari jauh, sepertinya Ye Yu telah menumbuhkan sepasang sayap kupu-kupu abu-abu. Sayapnya mengepak, dan gelombang udara yang kacau menyapu seluruh arena. Banyak penonton yang bisa merasakan tekanan kuat yang datang dari tubuh Ye Yu. Tekanan ini juga melonjak ke arah Cuhen, yang berada di depannya. Luar biasa! Aku tidak menyangka kakak muda Ye Yu, yang biasanya tidak menonjolkan diri, ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai kakak senior Wei King Fan. Heh! Orang yang sombong dan angku itu, Cuhen, telah menembak kakinya sendiri. Seruan kaget dan saden frude terdengar dari kerumunan. Di kursi Mamot Martial House, Long King yang mengerutkan kening dan bergumam, ini adalah batas garis keturunan Lunar Battle Pisik keluarga Ye. Pada saat yang sama, di sisi Akademi Bulan Cerah, mata indah Long Suan Suang menyipit. Sebagai seseorang yang juga berasal dari kota api, dia secara alami tahu tentang situasi keluarga Ye. Selain itu, keluarga Ye memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjang di kediaman jenderal. Dikatakan bahwa keluarga Ye pernah berjaya di masa lalu, dan juga memiliki batas garis keturunan yang kuat. Sebaliknya, fisik pertempuran bulan adalah batas garis keturunan yang sangat kuat. Bahkan di antara pertarungan fisik pada level yang sama, itu adalah salah satu yang lebih kuat. Namun, yang benar-benar mengejutkan Long Suan Suang adalah tidak ada berita bahwa Ye Yu memiliki fisik pertempuran bulan di masa lalu. Ini berarti Ye Yu selalu menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki fisik pertempuran bulan. Wanita ini sama sekali tidak sederhana. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya tanpa daya sekali lagi. Dia selalu merasa bahwa Ye Yu adalah wanita yang luar biasa, tapi sekarang sepertinya dia meremehkannya. Fisik pertempuran bulan. Chu Hen dengan dingin melontarkan empat kata ini sambil melihat aura Ye Yu yang mengesankan. Mata Ye Yu dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan diri. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Haha, senyuman mencela diri sendiri muncul di wajah Chu Hen. Bagus sangat bagus. Chu Hen tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak hal yang Ye Yu tidak ketahui. Kembali ke Flame City, ketika hubungan mereka masih relatif baik, Chu Hen bertanya padanya berapa batas garis keturunannya. Pada saat itu, Ye Yu menjawab bahwa itu adalah tubuh bela diri biasa. Dari kelihatannya sekarang, Ye Yu telah menipu Chu Hen saat itu. Melihat ekspresi Chu Hen yang semakin dingin, Ye Yao, yang berada di tribun penonton Imperial Style, mau tak mau merasa sedikit bersalah. Dia seharusnya memberitahu Chu Hen tentang hal ini sebelumnya. Jika itu masalahnya, mungkin dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Ye Yu. Penghinaan di mata Ye Yu semakin intens. Dia melayang di udara dan menatap Chu Hen dari atas. Apakah kamu layak melawanku hanya dengan satu tangan? Anda harus membayar harga untuk apa yang baru saja Anda katakan. Ledakan. Saat suaranya memudar, Ye Yu mengacungkan pedang di tangannya. Aliran udara di seluruh arena menjadi sangat dingin. Rasa dingin semacam ini bukanlah dinginnya es, melainkan sejenis yang menembus tulang dan mengalir ke meridian. Sinar cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Ye Yu melepaskan aura penghancur yang sangat kuat. Tarian pedang, tebasan pusaran. Ye Yu meraung lembut saat dua sinar cahaya dingin melintas di matanya. Gemuruh. Saat pedang jatuh, momentumnya meningkat. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, berkas cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya seperti sekelompok ular piton yang keluar dari gua mereka, menutupi langit dan bumi saat mereka melesat menuju Chu Hen. Dalam proses pergerakannya, berkas cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu dalam bentuk berputar. Ketika mereka tiba di depan Chu Hen, mereka tiba-tiba berubah menjadi pusaran abu-abu yang menyapu ke segala arah. Pusaran itu menyerang dengan kuat, kekuatan yang sangat dahsyat itu seperti tornado yang dengan kejam menghantam tubuh Chu Hen. Ledakan. Dalam sekejap, momentum mengerikan yang sebanding dengan letusan arus deras meledak di arena. Chu Hen berdiri di sana tanpa bergerak. Anehnya, ekspresinya tenang. Kemudian, dalam sekejap, dia tenggelam oleh energi pusaran air kelabu yang mengamuk. Chu Hen. Di wilayah prefektur Tensei, ekspresi Zoulu, Li Huye, He King Yuan, dan yang lainnya berubah secara dramatis. Ye Yao, Long Suansuang, Long King Yang, dan yang lainnya mengerutkan kening, tangan mereka mengepal. Seharusnya tidak mudah untuk mati. Yu Chenyu bergumam pelan dari area tempat duduk rumah bela diri gajah raksasa. Gemuruh. Pusaran cahaya abu-abu tak henti-hentinya merobek dan membombardir posisi Chu Hen. Aura destruktif memenuhi seluruh panggung. Batuan yang beterbangan sembarangan itu seperti sekelompok nengat yang terkejut. Retakan bersilangan menyebar ke seluruh panggung. He he, apa-apaan ini? Dia terbunuh dalam satu gerakan. Dia bahkan menyerangnya dengan satu tangan. Ini hanyalah aib bagi rumah neneknya. Tidak perlu memikirkannya. Orang itu pasti sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, Yin Qi yang ekstrim akan merusak meridiannya. Setidaknya dia akan kehilangan separuh hidupnya. Segala macam cibiran menghina muncul dari penonton. Wei Qingfan bersandar di kursinya, ekspresi puas di wajahnya. Orang harus tahu bahwa berkat Wei Qingfan Ye Yu dapat mencapai tingkat kultivasi ini dalam waktu singkat. Dengan kata lain, Wei Qingfan lah yang membiarkan lawannya mengalahkan Chu Hen dalam satu gerakan. Setelah kejadian ini, bukankah Ye Yu akan patuh padanya? Ye Yu, yang melayang di udara, memiliki senyuman dingin di wajahnya. Kamu yang memintanya, jangan salahkan aku. Ledakan. Namun, hanya dalam beberapa detik, gelombang kejut yang dahsyat meledak di peron. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka melihat pusaran energi abu-abu yang mengamuk meledak secara paksa dari pusatnya, seperti riak di permukaan air, menyebar ke segala arah. Di tengah energi kekacauan, seorang pria muda yang dikelilingi oleh api ilusi berwarna merah keemasan berdiri tanpa cedera. Bahkan tangan kirinya masih berada di belakang punggung, dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak saat melihat Cuhan benar-benar tidak terluka. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, Cuhan meninggalkan posisi aslinya dengan swash seperti anak panah meninggalkan busurnya. Dia seperti hantu dan bergegas menuju Yeyu dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Yeyu dipenuhi kepanikan saat melihat perubahan mendadak ini. Dia segera mengayunkan pedang panjang di tangannya lagi tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, sepasang mata dingin terpantul di pupil Yeyu. Anda, Nona Yeyu, kamu terlalu lambat. Nada dinginnya seperti pisau tajam yang menusuk hati setiap orang. Cuhan melompat dan berada dua meter di atas tanah. Dia secepat kilat dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya. Berdengung. Telapak tangan kanannya, yang terbungkus api ilusi, dengan mudah melewati lapisan pertahanan Yeyu dan langsung mencapai tenggorokannya. Murid Yeyu menyusut. Sesaat kemudian, dia merasakan lehernya menegang dan rasa tercekik melanda dirinya. Di bawah tatapan kaget semua orang, tangan kanan Cuhan langsung mencekik leher lawannya. 198. Nona Yeyu, hanya itu yang kamu punya. Apakah kamu pikir kamu layak untuk pamer di hadapanku, Cuhan? Raungan sedingin es dan geram terdengar dari panggung, menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar hebat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, telapak tangan kanan Cuhan, yang diselimuti api ilusi, dengan mudah menembus lapisan pertahanan Yeyu dan langsung meraih tenggorokannya. Aura yang melonjak menekan seluruh arena. Yeyu merasakan tenggorokannya tercekat, dan perasaan tercekik menyerangnya. Cuhan mencengkram lehernya dan menjatuhkan Yeyu dari udara. Bang! Saat mereka berdua mendarat di tanah, gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan seluruh arena berguncang. Aura mengerikan Cuhan menyapu ke segala arah seperti arus deras. Cahaya merah kemasan yang menyilaukan mengelilingi tubuhnya, seperti baju zirah cahaya suci. Banyak retakan muncul dari bawah kaki mereka, dan pecahan batu dengan berbagai ukuran beterbangan kemana-mana. Sepasang sayap kupu-kupu abu-abu besar di punggung Yeyu hancur dan meledak, berubah menjadi lingkaran gelombang udara tersebar yang menyapu secara sembarangan. Lunarki yang luas dan perkasa menyebar tanpa henti seperti riak di permukaan air. Semua penonton di luar arena bisa merasakan rasa dingin yang kuat. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang yang hadir tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Bahkan dekan dari lima akademi besar di tribun utara mau tidak mau tergerak. Situasi di arena telah berubah total dari sebelumnya. Yeyu, yang tadinya sombong dan berpuas diri, kini terjatuh, dan tenggorokannya tercekik oleh tangan yang kuat. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi kepanikan. Kakak Chuhan, jangan, Ye Yao sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghentikannya. Wei King Fan juga berdiri dari tempat duduknya dan berteriak, lepaskan dia. Hah, seringai menghina muncul di wajah Chuhan, dan dia menatap Wei King Fan tanpa rasa takut. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menggonggong di sini? Setiap kata bagaikan jarum, masuk ke telinga semua orang seperti sambaran petir, menyebabkan gendang telinga mereka terasa sedikit sakit. Kamu, wajah Wei King Fan pucat. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga pembuluh darahnya menonjol. Chuhan menatap Ye Yu dan berkata dengan dingin, Nona tertua Ye Yu, jadi bagaimana jika Anda telah menembus alam transformasi inti tingkat kedua? Aku, Chuhan, masih bisa mengambil nyawamu dalam satu gerakan. Demi persahabatan kita di masa lalu, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Tidak baik meminum terlalu banyak pil, seperti sekarang. Setelah mengatakan itu, Chuhan melonggarkan cengkramannya dan melepaskan pihak lain. Ye Yu, yang hampir mati lemas, tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya mengendur. Dia terhuyung dan jatuh tak berdaya ke tanah. Kakak! Ye Yao buru-buru berlari dari tribun penonton, menghampiri pria itu, dan membantunya berdiri. Kemunculan adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir menutup mulut. Ini hanyalah sebuah penghinaan total. Hanya satu tangan, satu gerakan sudah lebih dari cukup. Penghinaan yang ditunjukkan Chuhan dari awal hingga akhir menyebabkan Ye Yu kehilangan muka. Chuhan, sebaliknya, tidak meliriknya lagi. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kursi penonton. Hua! Dalam sekejap, sorakan nyaring muncul dari sisi prefektur Tensei. Chuhan, perkasa! Chuhan, perkasa! Pada saat yang sama, tepuk tangan meriah terdengar dari sisi Long King Yang, Long Suan Suang, dan Yu Chenyu. Wow, Chuhan, kamu luar biasa! Yu Chenyu berteriak dengan suara lembut. Harus dikatakan bahwa pertempuran tadi telah menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Nama Chuhan sekali lagi masuk jauh ke dalam hati setiap orang yang hadir. Orang yang paling bahagia tidak lain adalah kepala sekolah Jiang, yang bertanggung jawab atas prefektur Tensei. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir prefektur Tensei berhasil meraih tempat di 16 besar. Meski hanya peringkat bumi, itu sudah cukup membuat para petinggi prefektur Tensei bersemangat dan melihat harapan sekolah. Kebangkitan! Bagus! Haha! Song Cheng Li berdiri dan bertepuk tangan pada Chuhan. Ini adalah siswa yang dia bawa secara pribadi ke Akademi Bintang Langit. Terhadap sorak-sorai dan ucapan selamat dari penonton, Chuhan dengan sopan mengangguk sedikit, yang bisa dianggap sebagai sebuah tanda. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya. Wajahnya yang terpahat dan tampan memancarkan aura gagah berani yang membuat jantung berdebar-debar. Huff! Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya memenangkan satu pertandingan. Di sisi rumah bela diri Lingki, Sinwen sangat menghina. Sepertinya dia tidak menang sama sekali. Haha! Kakak muda Sinwen, disinilah kesalahanmu. Prefektur Tensei belum masuk 16 besar selama bertahun-tahun. Sang Zae mencibir. Sinwen menutup mulutnya dan tertawa. Dia kemudian berkata kepada Sen Yunsi, Kakak, jika kamu bertemu bajingan itu, kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Kudengar dia tidak hanya merebut Green Skalas Halbert milik Lu Sao kemarin di zona kompetisi ke-31 Chaotic Fighting Arena, tapi juga membunuhnya. Dia terlalu penuh kebencian. Terakhir kali di kota Seinbel, dia melukai Sang Zae. Aku akan membuatnya membayarnya dengan bunga. Mendengar hal ini, wajah Sang Zae langsung menjadi gelap. Adapun Lu Sao, meskipun dia tidak satu sekolah dengan mereka, dia kebetulan mengenal Sinwen, Sang Zae, dan Lin Hai. Dia juga memiliki sedikit persahabatan dengan Sen Yunsi. Dengan bertambahnya dendam baru dan lama, itu membuat mereka semakin membenci Chuhan. Mata Sen Yunsi menyipit, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Guru Teratai Merah, apa pendapatmu tentang dia? Luo Mengcang, yang berada di Imperial Martial School, tersenyum tipis dan bertanya pada gadis dingin di sampingnya dengan penuh minat. Mata Red Lotus menyipit saat dia berkata dengan dingin, Huff, dia hanya beruntung. Hei, Guru Teratai Merah, kamu tidak boleh dengan sengaja mengatakan hal buruk tentang dia hanya karena dia adalah murid langsung silan. Kamu tahu bahwa dia adalah murid silan, jadi mengapa kamu masih membicarakannya? Oh, Luo Mengcang cemberut dan menjulurkan lidahnya dengan nakal. Lalu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, dengan bantuan Ye Yao, Ye Yu kembali ke wilayah Provinsi Teifung. Apa kamu baik-baik saja? Wei King Fan maju untuk menanyakan situasinya dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir, saya pasti akan membunuh bajingan itu. Diam, Ye Yao menatap tajam ke arah Wei King Fan, lalu berkata pada Ye Yu, kakak, abaikan dia. Wei King Fan mengerutkan kening dan ingin mendukung sisi lain Ye Yu, tetapi Ye Yu tanpa sadar menarik tangannya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan melewati Wei King Fan dan duduk kembali di kursinya. Meski hanya gerakan kecil, hal itu menyebabkan bola amarah muncul di hati Wei King Fan. Tentu saja, dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada Ye Yu. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan niat membunuhnya terhadap Chu Hen bangkit sekali lagi. He he, kompetisi putaran kedua telah berakhir. Saya rasa semua orang di sini merasakan hal yang sama seperti saya, tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Suara juri utama, Lu Tong, bergema, menandakan bahwa babak ketiga akan segera dimulai. Kalau begitu, mari kita lihat dua jenius mana yang akan bersaing di babak selanjutnya. Perhatian semua orang tertuju pada cermin King Sui. Di permukaan cermin, karakter hitam mulai berputar dengan cepat. Lalu, dua nama berkumpul di tengah. Bela diri kekaisaran, Yao Zan. Mamut, Yu Chenyu. Ayo undang kedua kontestan ini ke atas panggung. Lu Tong berkata dengan suara yang jelas. Wow, mustahil. Keberuntungan Nona Yu Chenyu sangat buruk. Dia benar-benar bertemu Yao Zan. Sudah berakhir, tidak ada harapan. Di tengah keriuhan penonton, sosok anggun dan cantik berjalan turun dari kursi Mamut Martial House. Begitu dia naik ke atas panggung, seluruh penonton bersorak antusias. Nona Chenyu akan menang, kami semua mendukungmu. Ayolah, aku yakin kamu bisa melakukannya. Meski tidak banyak orang yang hadir yang percaya bahwa Yu Chenyu bisa mengalahkan Yao Zan, masih banyak orang yang menyemangatinya. Tak lama setelah itu, seorang pria berpakaian hitam dengan aura dingin berjalan ke atas panggung dari kursi Imperial Martial School. Wajahnya, yang tidak bisa dianggap tampan, sangat pucat, dan matanya sedingin mata ular. Yao Zan. Seorang jenius luar biasa yang tidak kalah dengan Wei Qingfan dan Shen Yunxi. Aura orang ini sangat menyeramkan, Gumam Chu Hen pada dirinya sendiri. Sudut matanya menyipit, dan dia merasa sedikit khawatir pada Yu Chenyu. Di atas panggung, keduanya saling memandang dari kejauhan. Yu Chenyu sedikit mengernyit. Aura yang terpancar dari lawannya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak merasa terlalu takut. Cahaya putih menyala, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Mari kita mulai. Huff, menurutmu apakah kita perlu bertarung? Suara pelan keluar dari mulut Yao Zan, dan senyuman dingin dan aneh muncul di wajah pucatnya. Apa maksudmu? He he, biarpun kamu adalah putri tercinta jenderal besar Laut Barat, aku tidak akan keberatan. Jika Anda tidak ingin kalah terlalu parah, atau kalah terlalu jelek, menyerah saja. Ada keyakinan besar pada nada acuh tak acuhnya. Penonton sedikit mengernyit, dan diam-diam mereka berkeringat untuk Yu Chenyu. Yu Chenyu mengertakan gigi, dan wajah cantiknya penuh tekat. Huff, Apakah kamu bercanda? Jika Anda memiliki kemampuan apapun, gunakanlah. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, ayahku tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Hahaha, Yao Zan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berhenti, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Yao Zan melambaikan tangannya, dan bila udara putih ilusi tiba-tiba meledak. Itu menyeret gelombang udara yang kuat di udara, dan langsung menebas ke arah Yu Chenyu. Suara udara yang terkoyak sangat cepat dan memekakkan telinga. Aura bahaya yang kuat dengan cepat menyerbu. Wajah cantik Yu Chenyu sedikit berubah. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang di tangannya mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan menghadap langsung ke bila udara. Bang, keduanya bertabrakan, disertai dengan ledakan dahsyat, gelombang kejut energi yang tersebar tiba-tiba meledak di depan Yu Chenyu. Bila udara yang kuat itu runtuh menjadi awan kabut, dan tangan Yu Chenyu yang seperti batu giyok bergetar. Lengannya mati rasa, dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Tidak, jaraknya terlalu besar. Nona Chenyu, hati-hati. Penonton di antara penonton memperingatkan. Jantung Yu Chenyu berdetak kencang, dan sebelum dia bisa menenangkan diri, dia melihat Yao Zhan sudah menjauh dan bergegas ke arahnya. Matanya yang dingin dan senyumannya yang aneh membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kamu bisa mengumumkan akhir kompetisi. Huff, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Yu Chenyu berteriak dengan suara dingin. Kemudian, kekuatan aneh dengan cepat muncul dari tubuhnya. Untayan lampu hijau menyebar ke segala arah seperti titik cahaya. Ledakan. 199. Ledakan. Bang. Lebih dari selusin tanaman merambat setebal mangkuk tiba-tiba menembus tanah arena. Bersamaan dengan bebatuan yang berserakan, mereka terbang menuju Yao Zhan dengan kecepatan kilat. Kaca. Tanaman merambat yang sangat fleksibel langsung terjalin dan langsung menutup jalur Yao Zhan. He he, menarik Yao Zhan mencipir. Dia berturut-turut mengayunkan dua bila energi kental untuk membelah tanaman merambat di depannya. Kemudian, dia terus menyerang Yu Chenyu tanpa melambat. Mata indah Yu Chenyu sedikit menyipit, dan sedikit kesungguhan muncul di wajah cantiknya. Pohon kuno, sublimasi. Bang. Dalam sekejap, platform di depan Yu Chenyu runtuh sekali lagi. Bersamaan dengan aura yang sangat kuat, sebatang pohon besar muncul dari tanah. Ini adalah pohon yang menjulang tinggi yang bisa dilingkari oleh beberapa orang. Tingginya lebih dari 20 meter, dan cabang serta daunnya yang berwarna hijau giyok sangat subur. Batangnya yang tebal memberikan perasaan yang tak tergoyahkan. Energi kehidupan yang sangat melimpah menyebar dari permukaan platform. Bang. Segera setelah itu, dua bila energi yang masuk langsung membombardir pohon itu, dan dua tanda dalam segera muncul di batangnya. Namun, mereka jauh dari mampu menembus batang pohon dan melukai Yu Chenyu yang berada di balik pohon. Bagus. Cantik, nona Chenyu. Orang-orang dari rumah bela diri gajah raksasa bersorak keras, sementara orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran semuanya memasang ekspresi sembrono dan lucu di wajah mereka. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Yao Zhan, tapi orang-orang di Akademi Bela Diri Kekaisaran sangat jelas tentang hal itu. Yu Chenyu, yang baru saja mencapai tahap transformasi inti belum lama ini, sama sekali bukan tandingan Yao Zhan. Meski begitu, semua orang harus mengakui bahwa fisik pertempuran pohon kuno Yu Chenyu sangat kuat. Berdengung, berdengung. Pohon mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari 20 meter itu seperti perisai kokoh di depan Yu Chenyu. Aura yang kuat dan energi kehidupan yang kaya membuat semua orang di arena berseru kagum. Di platform pengamatan khusus di utara, Dekan Akademi Bela Diri Kekaisaran, Guan Du, yang duduk di tengah, mengangguk penuh penghargaan. Seperti yang diharapkan dari Putri Jenderal Besar Laut Barat, kamu dapat menggunakan kekuatan fisik pertempuran pohon kuno sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Aku khawatir tidak akan sulit bagimu untuk melampaui Jenderal Besar Laut Barat. Jenderal di masa depan. Apa? Apakah Anda menyesal tidak membawanya ke Akademi Bela Diri Kekaisaran Anda? Kata Dekan Rumah Bela Diri Mamot, Kuang Wei. He he, Dekan Kuang Wei, apakah kamu menertawakanku? Siapa di kota Kekaisaran yang tidak tahu bahwa Jenderal Besar Laut Barat dan Anda, Dekan Kuang Wei, sedekat saudara? Bagaimana saya bisa memburunya begitu saja? Kata-kata Guan Du membawa makna yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan. Kuang Wei hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Jenderal Besar Laut Barat berasal dari Mamot Martial House. Ketika dia masih muda, dia berteman dengan Kuang Wei. Adapun Yu Chen Yu memasuki rumah Bela Diri Mamot, itu juga karena dia menghormati perintah ayahnya. He he, sebatang pohon ingin menghentikanku. Terlalu naif. Yao Zhan, yang telah menerobos tanaman merambat, menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi kabur dan bergegas ke depan. Dalam proses bergerak, aura yang sangat mengejutkan terus-menerus muncul dari tubuhnya dan terus meningkat. Berdengung. Angin kencang yang sangat dingin menyebar ke segala arah, dan cahaya merah tebal dengan cepat melingkari lengan lawannya. Cahaya merah yang menyilaukan berkumpul di telapak tangan Yao Zhan dan menyelimutinya, segera berubah menjadi pisau pemotong tajam berwarna merah. Kekuatan yang melonjak dilepaskan dari tubuhnya. Yao Zhan melompat dan menyatukan tangannya. Pisau pemotong tajam berwarna merah dengan cepat melebar, menyebabkan ruangan bergetar. Sinar pedang merah yang panjangnya lebih dari 10 meter membubung ke langit, muncul di depan mata semua orang. Lihat bagaimana aku menghancurkan pohon penyelamat, milikmu ini, haha. Tawa kurang ajar keluar dari mulut Yao Zhan. Lengannya terayun ke bawah, dan sinar pedang merah menebas ke arah pohon di depannya dengan kekuatan membelah gunung. Kekuatan yang mengejutkan mengguncang seluruh area. Sinar pedang ini seperti angsa yang anggun. Ledakan. Di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, pohon besar itu langsung terbelah menjadi dua dari mahkota hingga batangnya oleh aura pedang yang cepat dan ganas. Di balik pohon, wajah cantik Yu Chenyu sedikit berubah, lalu dia mundur. Hei hei, menurutmu mau kemana? Nona Chenyu. Yao Zhan memasang ekspresi lucu di wajahnya, seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Sosoknya bergerak, langsung melewati tengah pohon yang terbelah, dan hendak mengejar Yu Chenyu. Namun, tepat pada saat ini, sedikit lengkungan muncul di sudut mulut kecil dan halus Yu Chenyu. Pohon kuno, perangkap setan. Suosh-suosh. Dalam sekejap, hembusan angin kencang tiba-tiba terbang menuju Yao Zhan dari belakang. Apa? Yao Zhan sedikit terkejut, tapi sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dahan pohon. Yao Zhan yang lengah langsung terjerat tanaman merambat lebat di sekitar anggota badan, perut, tenggorokan, dan dadanya. Ini adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak orang tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya. Di kursi penonton prefektur Tensei, Chu Hen juga mengangkat alisnya, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Fisik pertarungan pohon kuno ini memang unik, ia mampu bertahan dalam satu pukulan. Secara logika, ketika pedang Yao Zhan membelah pohon menjadi dua, itu seharusnya sudah menekan kekuatan batas garis keturunan Yu Chenyu. Namun, dalam situasi ini, Yu Chenyu masih bisa meminjam kekuatan pohon kuno. Terlepas dari keunikan batas garis keturunannya, hal ini juga membutuhkan pengendalian yang sangat terampil. Chu Hen menganggup dalam hati, Yu Chenyu memang mengalami kemajuan besar selama beberapa bulan terakhir. Di ibu kota, memang tidak ada kekurangan orang jenius. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah latar belakang keluarga Yu Chenyu jauh lebih unggul dari orang biasa, dan dia dapat memperoleh sumber daya budidaya yang tidak dapat diperoleh orang lain. Desir-desir-desir. Tanaman merambat yang tebal mengencang, dan dalam sekejap mata, Yao Zhan diikat seperti pangsit besar. Kemudian, tanaman merambat yang lebat dengan cepat berkontraksi, langsung mengunci Yao Zhan di udara 2 hingga 3 meter di atas tanah. Penonton di bawah arena bertepuk tangan dan bersorak, tepuk tangan dan sorak-sorai yang antusias bagaikan guntur, bagaikan tsunami. Sangat cantik. Nona Chenyu pasti akan menang. Kalahkan dia dalam satu gerakan. Yu Chenyu sedikit mengangkat alisnya, dan berkata dengan sedikit bangga. Huff, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Kemudian, tanpa penundaan, ujung kakinya menyentuh tanah, dan dia melompat seperti kupu-kupu roh. Pedang harta karun di tangannya dengan cepat menusuk ke arah Yao Zhan, yang tidak bisa bergerak. Tidak peduli apa, lawannya masih ahli di alam transformasi inti tingkat ketiga. Yu Chenyu tidak berani terlalu ceroboh. Hah! Menghadapi serangan mematikan Yu Chenyu, wajah cantik Yao Zhan tidak hanya tidak memiliki sedikitpun kepanikan, tetapi dia juga memiliki ekspresi sembrono. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Naif sekali. Meneguk. Suara organ dalam tiba-tiba keluar dari tubuh Yao Zhan, dan kemudian muncul pemandangan mengerikan yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mereka melihat mulut Yao Zhan tiba-tiba terbuka, dan kemudian, jaring tebal ular berbisa tiba-tiba keluar dari mulutnya. Ular berbisa yang menyeramkan itu seperti binatang buas yang sangat ganas, menjentikkan lidahnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam dan berbisa. Wajah cantik Yu Chenyu langsung menjadi sepucat kertas. Adegan di depannya secara langsung menyebabkan jantungnya berdebar dan perutnya mual. Bang! Pedang Yu Chenyu menebas jaring ular berbisa, dan pada saat yang sama, ular berbisa itu meledak menjadi bola true origin yang tersebar. Pada saat yang sama, Yu Chenyu berulang kali terdorong mundur oleh gempa susulan. Itu palsu. Tidak hanya tekanan psikologis Yu Chenyu yang berkurang, tetapi penonton juga dengan tulus menghela nafas lega. Untungnya itu palsu. Jika dia benar-benar memuntahkan ular berbisa dari mulutnya, itu akan sangat mengerikan. Namun, berdasarkan kejadian tadi, sepertinya tidak banyak orang yang berani berjalan bersama Yao Zhan mulai sekarang. Itu terlalu menakutkan. Tidak apa-apa bagi mereka yang memiliki ketahanan psikologis yang kuat, tetapi bagi mereka yang pemalu pasti akan takut sampai menangis. Meskipun Yu Chenyu dianggap pemberani, dia tetaplah seorang gadis. Adegan tadi saja sudah cukup untuk membuatnya takut hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Anehnya, tubuh Yao Zhan terpelintir seperti ular, dan bagian di bawah lehernya berkontraksi dan terpelintir. Anggota tubuhnya dengan cepat menarik diri dari tanaman merambat, dan dia langsung keluar dari pengepungan tanaman merambat yang tebal. Hai! Penonton mengeluarkan suara mendesis panjang. Apakah orang ini seekor ular? Itu pasti berhubungan dengan batas garis keturunan ular. Aku harus menjauh darinya di masa depan. Yao Zhan berhasil lolos dari belenggu pohon kuno itu. Dia memutar lehernya dengan cara yang sangat berlebihan, dan menatap Yu Chenyu di depannya dengan senyuman sinis. He he, selanjutnya giliranku. Saat Yao Zhan hendak melancarkan serangan, Yu Chenyu buru-buru mengangkat tangan kirinya. Saya mengaku kalah. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Menyerah dan mengakui kekalahan. Namun hal itu tidak mengejutkan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan level mereka sama sekali tidak sama. Terlebih lagi, Yu Chenyu telah ketakutan dua kali berturut-turut, dan sudah lama kehilangan semangat juangnya. Akui kekalahan. Mata Yao Zhan menjadi dingin. Apa? Tidak bisakah? Yu Chenyu mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Huff! Aku tidak akan melawan monster sepertimu. Setelah mengatakan itu, Yu Chenyu, dengan percaya diri, berjalan menuju arena, kembali ke area rumah bela diri gajah raksasa. Pertandingan ketiga berakhir dengan pengakuan kekalahan Yu Chenyu. Setelah menyaksikan pertandingan ini, banyak orang yang tidak bisa tetap tenang. Banyak orang memandang Yao Zhan dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Satu-satunya orang yang bisa menjaga ketenangan mereka adalah para dekan dari berbagai rumah bela diri. Ahem, dekan Provinsi Teifung, Yu Yan, terbatuk dua kali. Dia memandang dekan Imperial Martial House, Guandu, dari sudut matanya. Anak ini dari klan iblis ular, kan? Klan setan ular. Dekan lainnya tertegun sejenak sebelum mereka melihat Guandu satu demi satu. Yang terakhir bersandar di kursi lebarnya dengan senyum tipis di wajahnya, tapi dia hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, beberapa orang mengumpat dalam hati. Hakim Tuan Rumah, Lu Tong, terus mengontrol pertandingan berikutnya. Dua ratus. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, lusinan nama di Clearwater Mirror sekali lagi berhenti bergerak. Mata semua orang tertuju pada dua nama di tengah. Huang Wu, Tong Fei. Bintang Surgawi, Sao Yan. Mari kita sambut kedua jenius ini ke atas panggung. Lu Tong mengumumkan dengan keras. Suara mendesing. Lalu, suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Itu tidak segembira sebelumnya. He he, giliranku. Sao Yan berdiri dari tempat duduknya dengan senyum santai di wajahnya. Lakukan yang terbaik, kakak senior Sao Yan. Kakak senior akan menang. Kamu pasti akan mencapai enam belas besar. Para siswa dari prefektur Tensei bersorak satu demi satu. Song Chengli, instruktur langsung dari sisi lain, penuh antisipasi. Sao Yan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, aku tidak mungkin lebih lemah dari kakak muda, kan? Tatapan Sao Yan menatap ke arah Cu Hen yang tidak jauh darinya. Cu Hen samar-samar menganggukkan kepalanya dan membalas senyuman tipis. Sao Yan segera naik ke atas panggung. Di pihak Akademi Bela Diri Kekaisaran, seorang sosok muda juga keluar. Ini adalah pria dengan aura yang bahkan lebih dingin dari aura Yao San. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menyeramkan, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. Hal yang paling mengejutkan adalah lengan baju yang lain kosong, dan hanya sebagian saja yang bergoyang pelan. Tapi dia kehilangan lengannya. Tong Fei. Cu Hen tiba-tiba membeku dan kemudian bereaksi. Dia tanpa sadar berseru, dia adalah Tong Fei yang ganas yang lengannya dipotong oleh kakak senior Sao Yan tahun lalu. Ya, Zhou Lu menjawab. Cu Hen ingat pertama kali dia melihat peringkat cabang bintang di pavilion Nebula. Zhou Lu dan Li Huye secara singkat memperkenalkan tiga teratas peringkat cabang bintang kepada Cu Hen, Ji Sian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue. Saat memperkenalkan Sao Yan, mereka menyebutkan bahwa dalam kompetisi bela diri seluruh akademi tahun lalu, Sao Yan bertarung melawan Fierstong Fei milik Huang Wu. Sao Yan telah memotong lengan Tong Fei meski terluka parah. Namun, selama pertarungan untuk 32 besar, karena luka-lukanya, dia dikalahkan oleh pedang bunga plum lingki, Shen Yun Xi. Cu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya. Pantas saja suasananya sedikit aneh. Ternyata ini adalah jalan sempit bagi musuh, sepasang musuh bertemu saling berhadapan. Di bawah pengawasan penonton, Sao Yan dan Tong Fei saling berhadapan di tengah arena, dengan jarak sekitar 30 meter. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Namun, ini hanya untuk Tong Fei. Matanya suram saat dia menatap Sao Yan. Aku sudah lama menunggu hari ini. He he, begitukah? Sao Yan mengangkat alisnya dan menjawab sambil bercanda, aku tidak memintamu menungguku. Hah, tangan kiri Tong Fei dengan ringan menutupi, di bahu kanannya. Nada suaranya sedingin pisau. Kali ini, aku akan mengembalikan semua penghinaan kepadamu seratus kali lipat. Sao Yan, hari ini, aku pasti akan membunuhmu di atas panggung. Kerumunan diam-diam terkejut. Semua orang bisa merasakan aura ganas dari Tong Fei. Selama setahun terakhir, kebencian Tong Fei terhadap Sao Yan semakin dalam dari hari ke hari. Namun, wajah Sao Yan tidak menunjukkan kewaspadaan sedikitpun dalam menghadapi tekad Tong Fei. Yang ada hanya senyuman main-main yang sembrono. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan dengan acuh tak acuh berkata, Ayo! Desir! Begitu suaranya terdengar, Tong Fei segera berubah menjadi kabur saat dia menyerang Sao Yan. Sangat cepat! Kerumunan orang terkejut dalam hati. Dalam sekejap mata, Tong Fei telah tiba di depan Sao Yan. Auranya yang melonjak benar-benar menekan Sao Yan saat sisa tangan kirinya berubah menjadi bilah telapak tangan yang tajam. Dengan kecepatan kilat, dia menebas tenggorokan Sao Yan dengan niat membunuh yang kejam. Sao Yan menghindar ke samping saat bilah telapak tangan yang tajam melesat di udara seperti seberkas cahaya, sangat terang dan indah. Menurutmu di mana kamu menghindar? Tong Fei dengan marah meraung sambil mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan dengan kejam menekan kepala Sao Yan. Dua serangan berturut-turut hampir mulus, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan semua orang. Sao Yan sekali lagi menghindar ke belakang. Dengan suara keras, tendangan Tong Fei mendarat dengan keras di tanah. Dampak yang sangat dahsyat itu mendarat di permukaan platform. Ubin batu dalam radius belasan meter langsung hancur berkeping-keping, dan retakan dalam meluas dengan cepat. Heh, kekuatanmu sedikit meningkat. Sao Yan mundur beberapa meter dan setengah berjongkok. Tangannya terulur di depannya saat dia mengambil formasi pertempuran. Huh, singkirkan ekspresi terlalu percaya dirimu itu. Sao Yan, jika kamu tidak bergerak sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Heh heh, sepertinya aku ingat kamu mengatakan hal yang sama tahun lalu. Pada akhirnya, aku tidak sengaja membuatmu cacat. Diam. Tong Fei sangat marah. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di matanya, dan cahaya hitam yang melonjak segera keluar dari tubuhnya. Bayangan hitam pekat tertinggal di luar tubuhnya, menggerakkan aliran udara ke segala arah. Setelah itu, Tong Fei langsung mengirimkan bayangan telapak tangan kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan cetakan telapak tangan yang padat menghantam Sao Yan seperti gunung. Mata Sao Yan sedikit menyipit saat cahaya merah menyala menyebar dari tubuhnya. Terbungkus dalam cahaya merah menyala, sosok Sao Yan bergerak saat dia menyerang Tong Fei dalam serangan frontal. Bas dengungan. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul di telapak tangan Sao Yan saat tombak merah menyala yang tajam muncul di depan mata semua orang. Tombak yang tiada taranya mengikuti momentum dan dengan mudah menembus lapisan bayangan palem hitam. Suara gemuruh terus-menerus terdengar di atas panggung saat tombak berapi itu merobek udara, menyapu aura kehancuran yang pekat dan dengan cepat menusuk ke arah tenggorokan Tong Fei. Cantik, sorakan datang dari kursi penonton di prefektur Tensei. Chu Hen juga menganggup dalam hati. Faktanya, dia tahu dari awal bahwa alasan Sao Yan memberi Tong Fei dua gerakan adalah karena dia sedang mengumpulkan kekuatan. Fakta bahwa Sao Yan mampu mengumpulkan serangan sekuat itu dalam waktu sesingkat itu sungguh mencengangkan. Heh. Namun, pada saat ini, senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajah Tong Fei. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan kirinya untuk meraih tombak merah menyala itu. Merasa. Ujung tombak yang tajam menembus tangan Tong Fei yang terkepal erat. Suara tombak yang membelah daging menembus gendang telinga banyak orang yang hadir. Kemudian, tombak itu berhenti kurang dari 5 cm dari tenggorokan Tong Fei, dan tetesan darah merah mengalir ke telapak tangan Tong Fei. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sedikit terkejut. Tampaknya Tong Fei tidak perlu melakukan serangan langsung. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghindar. Hehehe, senyuman di wajah Tong Fei semakin lebar, dan gigi putihnya yang menakutkan membuat semua orang merinding. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Lengan kanan Tong Fei yang awalnya kosong tiba-tiba melebar. Terima kasih telah menonton!